Melihat reaksi Suyuan De, Linlong tersenyum pada Lin Siin dan berkata, Siin, ayo pergi. Meskipun Lin Siin khawatir mereka berdua akan terpesona oleh sayap binatang buas itu, dia masih menganggup dan mengikuti Linlong setelah melihat betapa percaya diri Linlong. Huff, aku tidak percaya kalian berdua tidak akan terpesona oleh binatang buas ini. Anda mungkin akan berakhir dalam kondisi yang lebih buruk daripada saya. Suyuan De mendengus dingin di dalam hatinya saat dia melihat mereka berdua berjalan mendekat. Linlong berhenti ketika dia berada sekitar 10 kaki dari binatang buas itu. Kemudian, dia mengeluarkan ramuan obat yang disebut rumput tenun surgawi dari cincin tata ruang rahasianya dan melemparkannya ke binatang buas itu. Tepat ketika Suyuan De berpikir bahwa binatang buas itu akan menerbangkan rumput tenun surgawi yang dilemparkan oleh Linlong, binatang buas itu benar-benar meraih rumput tenun surgawi di mulutnya dan menelannya. Setelah menelannya, ia segera mengangkat kepalanya dan meringkik, terlihat sangat puas. Setelah menundukkan kepalanya, Linlong melemparkan beberapa rumput tenun surgawi lagi. Binatang buas itu menelan mereka satu per satu. Melihat ini, bagaimana mungkin Suyuan De tidak tahu bahwa binatang buas itu menyukai rumput tenun surgawi. Segera, dia mengeluarkan dan melepaskan ikatan bungkusan di tubuhnya, berencana untuk menemukan beberapa rumput tenun surgawi untuk dimakan binatang buas itu sehingga dia bisa menungganginya dan terbang melintasi selokan. Namun, sebelum dia bisa menemukannya, Linlong dan Lin Siin sudah melompat ke punggung binatang buas itu. Melihat ini, Suyuan De sangat khawatir dan buru-buru bergegas menyerang Linlong dan Lin Siin. Siapa sangka saat dia mendekat, binatang buas itu sudah menyerang dengan sayapnya, membuatnya terbang dan terjatuh beberapa kali ke tanah. Untungnya, ia masih memukul tanah. Jika benda itu mengenai selokan, dia akan mendapat masalah. Setelah mengusir Suyuan De dan menyebabkan dia tertutup tanah, binatang buas itu langsung terbang bersama Linlong dan Lin Siin dan terbang menuju gua di depan. Berengsek! Melihat sosok mereka berdua menjadi semakin kecil, Suyuan De tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk keras dalam hatinya. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini. Dia hanya bisa menunggu binatang buas itu mengangkut mereka berdua sebelum kembali. Dengan cara ini, dia mungkin bisa menggunakan rumput tenun surgawi untuk membuat binatang buas itu menerbangkannya. Dengan cara ini, meski tertinggal dari pihak lain, mereka masih punya peluang. Namun, yang tidak dia duga adalah setelah terbang ke sisi lain, binatang itu tidak memiliki niat untuk berhenti dan terus berjalan ke dalam gua. Suyuan De hanya bisa memukul tanah dengan marah. Suamiku, bagaimana kamu tahu bahwa binatang ini akan menyukai rumput pemesanan surgawi ini? Lin Siin bertanya dengan rasa ingin tahu sambil duduk di punggung binatang itu, dan memeluk pinggang Lin Long. Tidak mengherankan jika dia penasaran, karena dia belum pernah melihat binatang buas yang begitu ganas sebelumnya. Bahkan daftar seratus binatang di benua mutian tidak memiliki bayangan binatang buas ini. Saya hanya menebak. Lin Long tersenyum. Huff, katakan sejujurnya padaku. Lin Siin cemberut. Pada saat yang sama, dia meninju punggung Lin Long. Lin Long tersenyum saat melihat reaksi Lin Siin. Baiklah, jujur saja. Ini karena pertanyaan di loh batu kedua. Apa hubungannya dengan loh batu itu? Lin Siin bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia ingat tablet batu itu hanya memiliki satu pertanyaan. Selain itu, latar belakang pertanyaannya agak aneh. Apakah kamu ingat bahwa latar belakang pertanyaannya berbeda dengan loh batu lainnya? Lin Long bertanya. Ya, Lin Siin mengangguk. Tapi tampilan belakangnya tidak ada artinya. Bukankah itu hanya benang sutra yang tampak aneh? Disitulah kesalahanmu. Lin Long menggelengkan kepalanya. Ada beberapa titik kecil pada benang sutra ini. Titik-titik ini bertepatan dengan koordinat pada peta. Di antara titik-titik ini, beberapa titik jelas lebih berat daripada yang lain. Titik-titik yang lebih berat ini semuanya berada di tempat rumput tata surgawi berada. Apakah begitu? Lin Siin tercengang. Dia tidak menyangka kemampuan observasi Lin Long begitu luar biasa. Sekarang dia memikirkannya, sepertinya itulah masalahnya. Namun, tidak masuk akal untuk memastikan bahwa binatang ini menyukai rumput pemesanan surgawi hanya berdasarkan poin-poin ini, kan? Lin Siin bertanya dengan rasa ingin tahu. Makanya saya bilang itu hanya tebakan. Saya tidak menyangka benar, kata Lin Long. Memang benar, setelah memperhatikan benang dan titik sutra itu dengan serius, dia juga bingung. Dia hanya secara samar-samar merasa bahwa itu ada hubungannya dengan api spiritual. Hanya ketika mereka datang ke sini dan memberi makan rumput tatanan surgawi kepada binatang buas itu barulah dia mengkonfirmasi apa yang dia katakan kepada Lin Siin. Ini sungguh mengejutkan. Saat Lin Siin berseru, binatang buas itu akhirnya menjatuhkan mereka berdua. Itu masih berupa gua di depan mereka, tapi jelas jauh lebih sempit. Gua semacam ini jelas tidak cocok untuk diterbangkan binatang buas itu. Itu sebabnya hal itu membuat mereka berdua kecewa. Mungkinkah binatang buas ini menjaga harta karun di dalamnya dan akan membiarkan siapapun yang memberinya rumput tatanan surgawi masuk? Lin Siin bertanya dengan rasa ingin tahu sambil melihat ke arah binatang buas itu. Saya kira binatang buas ini hanya tinggal di luar. Masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa ia menjaga harta karun di dalam, kata Lin Long. Tentu saja, ini hanya intuisinya. Setelah menjatuhkan mereka berdua, binatang buas itu berbalik dan terbang keluar. Lin Siin terkejut. Dia buru-buru berkata, binatang buas ini kemungkinan besar akan menjemput de itu. Ayo cepat masuk. Lin Long menganggup dan menarik Lin Siin masuk. Ini adalah sebuah gua yang panjangnya setidaknya 300 meter. Semakin dalam mereka pergi, semakin sempit gua itu. Pada awalnya, gua tersebut hampir tidak mampu menampung penerbangan binatang buas itu. Namun setelah mereka masuk, tinggi gua itu hanya beberapa meter saja. Semakin dalam mereka pergi, semakin dingin jadinya. Sesampainya di ujung gua, mereka berdua langsung terkejut. Ini karena di depan mereka ada gua lain yang sangat luas. Terlebih lagi, gua itu sangat terang. Alasannya adalah karena seluruh gua dipenuhi dengan kristal berkilau yang tak terhitung jumlahnya. Kristal-kristal ini memancarkan cahaya yang tak terlukiskan, menerangi seluruh gua seolah-olah saat itu siang hari. Mereka berjalan di sepanjang jalan di depan mereka. Usai berbelok, sebuah benda di platform kecil di depan mereka langsung membuat mata mereka berbinar. Ini adalah benda yang berbentuk seperti bunga teratai. Namun, volumenya sepuluh kali lebih besar dari bunga teratai. Yang membuat jantung mereka berdebar kencang adalah nyala api ungu yang menyala di tengah-tengah benda tersebut. Nyala api ini sangat cerdas. Setelah melihatnya, nyala api mulai sedikit bergoyang. Apakah ini api rohani? Lin Xi'in bertanya dengan cemas. Suaranya sedikit bergetar. Dia benar-benar tidak menyangka akan menemukan api spiritual di tempat seperti ini. Itu benar, Lin Long mengangguk. Saat dia mengangguk, dia juga agak bersemangat. Ini karena api spiritual ini adalah api hati teratai ungu yang legendaris dari kehidupan sebelumnya. Dia tidak menyangka akan menemukan api spiritual ini di alam mistik ini. Kalau begitu, ayo cepat dan turunkan, kata Lin Xi'in buru-buru ketika dia mengira Dedi belakangnya bisa datang kapan saja. Tunggu, Lin Long, bagaimanapun, menariknya kembali. Pada saat inilah juga benda berwarna putih keperakan tiba-tiba muncul di sebelah kanan api ungu. Karena warna tubuhnya sama dengan warna kristal di dalam gua, Lin Xi'in, yang tidak menyadarinya, sebenarnya tidak melihatnya sebelumnya. Apa ini? Lin Xi'in sangat terkejut sehingga dia segera meraih tangan Lin Long. Dia dapat melihat bahwa benda ini jelas merupakan makhluk hidup, tetapi dia tidak tahu benda apa itu. Lin Long tidak berbicara. Sebaliknya, dia memusatkan perhatiannya pada benda berwarna putih keperakan itu. Ia melihatnya berbentuk seperti ular piton raksasa. Panjangnya beberapa kaki dan tubuhnya setidaknya setebal ember air. Saat ini ia melingkari api hati teratai ungu. Naga air perak. Nama ini langsung terlintas di benak Lin Long. Naga air perak ini bukanlah binatang biasa. Daging dan darahnya dapat meningkatkan kekuatan seorang pejuang, dan sisiknya dapat dibuat menjadi baju besi yang dapat menahan energi yang sangat besar. Namun, Lin Long tidak tertarik dengan dua poin tersebut. Sebaliknya, dia tertarik pada fakta bahwa darahnya dapat memungkinkan green spiritual armor miliknya menyerap dan memulihkan sebagian kekuatannya. Meskipun naga air perak ini memiliki banyak kelebihan, namun tidak mudah untuk mengatasinya. Tentu saja, jika energinya yang dalam tidak dibatasi, dia akan mampu mengatasinya dengan mudah. Namun, di tempat seperti ini, akan sulit untuk menghadapinya. Ini adalah naga air perak. Ini adalah binatang yang sangat kuat bagi kita sekarang, jadi jangan bertindak gegabuh, kata Lin Long kepada Lin Siin sambil menatap naga air perak di depannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lin Siin bertanya. Ayo kita mainkan, jawab Lin Long. Saat mereka berdua berbicara, naga air perak menundukkan kepalanya dan langsung bersembunyi di balik api hati teratai ungu, menghilang dalam sekejap. Suamiku, itu, dia tidak akan mengejar kita, kan? Lin Siin bertanya dengan tergesa-gesa. Bagaimanapun, kristal di sekitar gua adalah warna pelindung naga air perak. Jika ia menyelinap, seseorang tidak akan bisa melihatnya jika mereka tidak memperhatikan. Jangan khawatir, aku di sini, Lin Long menghiburnya. Dia sangat percaya diri di matanya. Setelah mengembangkan teknik tubuh, penglihatannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pejuang biasa. Saat ini, mereka mendengar langkah kaki tergesa-gesa di belakang mereka. Mereka berdua tidak perlu berbalik untuk mengetahui bahwa De sedang bergegas. 322 Begitu dia tiba di samping Lin Long dan Lin Siin, Su Yuan De langsung tertarik dengan api ungu hati teratai. Tentu saja, dia tidak tahu jenis api spiritual apa itu. Dia hanya tahu bahwa itu adalah sejenis api spiritual. Namun, bagaimana mungkin api itu bisa menjadi api spiritual biasa di tempat seperti ini? Oleh karena itu, dia segera memastikan bahwa api spiritual di depannya pastinya adalah harta karun yang dibicarakan oleh pemimpin sekte dan yang lainnya. Dia bertekad untuk mendapatkan harta karun ini. Namun, dia tidak bodoh. Dia tidak segera bergegas maju, tapi dengan hati-hati mengamati sekeliling api ungu hati teratai. Namun, tidak peduli bagaimana penampilannya, dia tidak tahu mengapa Lin Long dan Lin Siin berdiri diam dan tidak memikirkan tentang api spiritual. Meski begitu, dia tidak terburu-buru maju. Sebaliknya, dia mengamati setiap gerakan Lin Long sambil mengukur api ungu hati teratai. Melihat Su Yuan De seperti ini, Lin Long tersenyum dan berjalan menuju api ungu hati teratai. Suami, Lin Siin dengan cemas meraih tangan Lin Long. Kemunculan binatang buas itu masih segar dalam ingatannya. Jangan khawatir. Setelah menghibur Lin Siin, Lin Long melanjutkan ke depan. Lin Siin juga ingin mengikuti, tapi Lin Long memberi isyarat agar dia tetap di tempatnya. Melihat mereka berdua, bagaimana mungkin Su Yuan De tidak melihat bahwa pasti ada sesuatu selain api spiritual. Namun, melihat Lin Long berjalan ke depan, dia masih mengikutinya dari dekat. Jika tidak ada yang menghalanginya, bukankah api spiritual akan diambil oleh Lin Long dengan sia-sia? Apa yang dia lakukan sekarang bukan hanya untuk memastikan bahwa api spiritual tidak akan diambil oleh Lin Long, tetapi juga untuk memastikan bahwa dia dapat bereaksi tepat waktu jika terjadi kecelakaan. Pada saat ini, Lin Long tiba-tiba mempercepat. Sepertinya dia akan segera menyimpan api spiritual. Su Yuan De kaget dan buru-buru menggunakan teknik gerakannya untuk mengejarnya. Keduanya bisa dikatakan telah mencapai api ungu hati teratai pada saat yang bersamaan. Pada saat inilah bayangan perak tiba-tiba muncul dan langsung menggigit Su Yuan De, yang paling dekat dengannya. Meskipun Su Yuan De memiliki ki yang mendalam, dia masih digigit oleh naga banjir perak ketika dia lengah. Merasakan sakitnya, Su Yuan De secara naluriah membalas. Sementara manusia dan binatang itu terjerat bersama, Lin Long, yang telah menuai manfaatnya, telah mengambil api ungu hati teratai dan menempatkannya ke dalam cincin spasial rahasia. Kemudian, dia berbalik dan berlari keluar gua. Sambil berlari, dia berkata kepada Lin Xi'in, Xi'in, cepat lari. Lin Xi'in segera bergegas keluar bersama Lin Long. Su Yuan De sangat marah saat melihat ini, tapi dia sama sekali tidak berdaya karena wim perak itu masih menempel padanya tanpa melepaskannya. Selain marah, Su Yuan De tidak bisa memahaminya. Dia dan Lin Long telah tiba di samping api spiritual pada waktu yang hampir bersamaan, tetapi mengapa binatang buas berwarna perak seperti ular piton ini hanya menyerangnya. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa arah persembunyian ular piton raksasa itu ada di arahnya. Ketika keduanya mencapai api roh pada saat yang sama, ular piton raksasa itu secara alami menyerang orang yang paling dekat dengannya terlebih dahulu. Itu juga karena Lin Long telah meramalkan hal ini sehingga dia akan mengambil langkah pertama menuju api ungu hati teratai. Kalau tidak, dia harus berpikir dua kali. Keduanya segera berlari keluar gua dan sampai di depan jurang. Saat mereka hendak memanggil binatang buas dari sebelumnya, mereka tiba-tiba mendengar suara, desir-desir-desir, di belakang mereka. Melihat ke belakang, mereka melihat naga banjir perak itu benar-benar menyusul. Ada banyak darah di tubuh Silver Float Dragon. Tidak diketahui apakah itu darah dede atau naga banjir perak itu sendiri. Desis-desis-desis. Setelah mengejar, naga banjir perak melambat. Ia meludahkan lidahnya yang seperti ular piton dan perlahan merangkak menuju Lin Long dan Lin Xi'in. Suamiku, apa yang harus kita lakukan? Lin Xi'in sedikit cemas. Melihat binatang buas itu, terlihat jelas bahwa ia telah membunuh dede itu dalam waktu singkat. Binatang buas ini sangat kuat. Bagaimana mereka bisa mengalahkannya tanpa celesti alki? Xi'in, minggir dulu. Biar aku yang menangani naga banjir perak ini, kata Lin Long pada Lin Xi'in. Tidak, aku ingin menghadapinya denganmu. Lin Xi'in menggelengkan kepalanya. Suami punya teknik kultivasi untuk melindungi dirinya sendiri, tapi kamu tidak. Jadi, dengarkan aku, kata Lin Long dengan ekspresi serius. Melihat Lin Long seperti ini, Lin Xi'in hanya bisa berjalan ke samping tanpa daya. Pada saat ini, Lin Long mengeluarkan Valet Sun Divine Sword dari Rune Spatial Ring. Tanpa celesti alki, tidak ada cara untuk mengaktifkan dan melepaskan kekuatan Valet Sun Divine Sword. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggunakan Valet Sun Divine Sword sebagai senjata biasa. Desis-desis. Saat Lin Long mengeluarkan pedang ilahi matahari ungu, naga banjir perak telah menerkamnya. Itu sangat cepat. Saat bergerak, ia langsung menyapu awan debu dan pasir. Dibandingkan dengan tubuhnya yang besar, Lin Long tidak diragukan lagi sangat kecil saat ini. Dan kemudian, dalam sekejap mata, Lin Long sudah dililit oleh tubuh besar naga banjir perak. Ini sepenuhnya karena Lin Long tidak memiliki kisur gawi dan tidak bisa menggunakan teknik gerakannya. Oleh karena itu, dia tidak bisa mengelak dan langsung dililit oleh naga banjir perak. Situasi ini membuat Lin Xi'in sangat gugup. Saat dia hendak bergegas membantu Lin Long, Lin Long mengambil pedang ilahi matahari ungu dan menikamkannya ke arah naga banjir perak. Dalam sekejap, beberapa semburan darah langsung muncrat. Merasakan sakitnya, naga banjir perak itu mengayunkan tubuhnya dan melemparkan Lin Long menuju jurang. Setelah mendarat di tanah, Lin Long yang tidak bisa mengendalikan diri terus berguling ke jurang. Untungnya, pada saat kritis ini, Lin Long tiba-tiba menikam pedang ilahi matahari ungu di tangannya ke tanah, mencegah dirinya berguling ke jurang di belakangnya. Bahaya seperti ini membuat telapak tangan Lin Xi'in berkeringat. Namun, ketika dia melihat bahwa Lin Long tidak menderita luka apapun, dan semua bagian tubuhnya dilindungi oleh api emas, dia benar-benar menghela nafas lega. Pada saat ini, naga banjir perak menerkam lagi. Tampaknya ia sangat marah karena luka-lukanya, dan gerakannya dua kali lebih cepat dari sebelumnya. Ketika tiba di depan Lin Long, ia tidak lagi melilitnya seperti sebelumnya. Sebaliknya, ia langsung mengayunkan ekornya ke arah Lin Long. Dengan kecepatan itu, bahkan jika seseorang memiliki kisur gawi, mereka mungkin tidak dapat menghindarinya. Situasi ini langsung membuat jantung Lin Xi'in berdebar kencang. Ini karena serangan Silver Float Dragon sangat kuat dan cepat. Satu-satunya hasil yang didapat Lin Long adalah dikirim terbang ke jurang olehnya. Memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya, Lin Xi'in bahkan tidak berani menonton. Bang! Di tengah suara cambuk yang kuat, ekor naga banjir perak melesat ke arah Lin Long. Namun, yang membuat Lin Xi'in senang, situasi di mana Lin Long dikirim terbang tidak terjadi. Tapi ke mana Lin Long pergi? Ketika dia melihat dengan hati-hati, Lin Xi'in menyadari bahwa Lin Long masih berada di ekor naga banjir perak. Pedang ilahi matahari ungu di tangannya dimasukkan ke dalam ekor naga banjir perak, dan tangannya memegang erat pedang itu. Karena itu, dia tidak dikirim terbang. Naga banjir perak mulai mengayunkan ekornya dengan kuat, dan untuk sesaat, Lin Long seperti bola yang dihantam oleh naga banjir perak. Meskipun Lin Long dilindungi oleh api, Lin Xi'in khawatir dia tidak akan mampu menahannya. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, dia segera bergegas menuju kepala naga banjir perak untuk mengalihkan perhatiannya. Perhatian naga banjir perak memang teralihkan, namun ia tidak menggunakan ekornya. Sebaliknya, ia menjulurkan lehernya dan menggigit Lin Xi'in. Meskipun dia tahu bahwa dia bukan tandingan naga banjir perak, Lin Xi'in tidak berpikir terlalu banyak saat ini. Satu-satunya hal yang ingin dia lakukan adalah mengurangi tekanan pada Lin Long. Mengenai keselamatannya sendiri, dia tidak lagi mempedulikannya. Saat naga banjir perak hendak menggigit Lin Xi'in, aliran darah tiba-tiba muncrat dari ekornya. Merasakan sakitnya, ia segera menghentikan gerakannya, yang juga mencegah Lin Xi'in digigit. Setelah itu, naga banjir perak menoleh dan menggigit ekornya ke arah Lin Long. Melihat naga banjir perak akhirnya menoleh, Lin Long segera menghela nafas lega. Situasi barusan membuat jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Jika dia tidak memotong ekor naga banjir perak dengan putus asa, kemungkinan besar Lin Xi'in akan digigit ular piton tersebut. Pada saat itu, sudah terlambat untuk menyesal. Saat ini, dia tidak punya waktu untuk menyalahkan Lin Xi'in. Sebaliknya, dia mengeluarkan pedang panjangnya dan melompat menjauh dari ekor naga banjir perak. Setelah menghindari kepala naga banjir perak, dia menikam tubuh naga banjir perak dengan pedangnya. Pada periode waktu berikutnya, manusia dan binatang itu terjerat. Meskipun kemampuan naga banjir perak berada di atas Lin Long dalam segala aspek, dan meskipun sangat mendebarkan, ia tidak dapat berbuat apa-apa pada Lin Long karena ia memiliki teknik tubuh untuk melindungi dirinya sendiri. Melihat ini dengan jelas, Lin Xi'in tidak ingin menjadi penghalang. Setelah mengeluarkan banyak usaha, Lin Long akhirnya berhasil membawa wim perak, yang penuh dengan luka, hingga napas terakhirnya ketika Lin Long benar-benar kelelahan. Setelah itu, dia tidak langsung istirahat. Sebaliknya, dia memotong leher naga banjir perak dan membiarkan green spirit armor di tubuhnya menyerap esensi darahnya. Baru setelah itu, dia benar-benar rileks dan berbaring di tanah. Pada saat ini, Lin Xi'in buru-buru berlari. Saat dia berlari, dia bertanya, Suamiku, kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Lin Long menggelengkan kepalanya sedikit. Dia memang baik-baik saja, tapi dia merasa sangat lelah. Dia sangat lelah hingga dia bahkan tidak bisa menggerakkan jari-jarinya. Tanpaki, merupakan keajaiban bahwa dia bisa bertahan begitu lama hanya dengan kekuatan fisiknya. Saat ini, terjadi keributan di dalam gua. Lin Xi'in terkejut. Dia buru-buru mendongak dan bahkan lebih terkejut lagi. Ini karena de, yang dia pikir telah dibunuh oleh naga banjir perak, perlahan berjalan ke arah mereka. Meski wajahnya berlumuran darah, sepertinya dia masih memiliki kemampuan bertarung yang kuat. Lin Long segera bangkit dari tanah. Ketika dia melihat pihak lain, dia mengerutkan alisnya. Sepertinya pihak lain belum mati sekarang. Belalang sembah menguntit jangkrik, tanpa menyadari keberadaan Oriole di belakang. Lin Long, kamu tidak mengira ini, kan? Aku, Su Yuande, tidak mati. Baru saja, binatang buas ini tidak membunuhku, jadi dia keluar untuk mengejarmu. Hahaha, ini adalah kehendak surga. Kehendak surga tidak mengizinkanku mati, sehingga aku bisa mendapatkan api spiritual. Jadi, Lin Long, hanya kamu yang bisa mati. Hahaha, Su Yuande tertawa dengan bangga sambil berjalan. Meskipun wajahnya telah digigit oleh naga banjir perak, dia masih memiliki kekuatannya. Dia percaya bahwa Lin Long yang kelelahan di tanah bukanlah tandingannya. Tentu saja, dia sudah lama bersembunyi di dalam gua. Dia hanya keluar ketika naga banjir perak dibunuh oleh Lin Long dan Lin Long juga kelelahan. 323. Siin, kemarilah, kata Lin Long pada Lin Siin. Lin Siin sedikit bingung, tapi dia masih menundukkan kepalanya dan mendekati Lin Long untuk mendengar apa yang dia katakan. Setelah Lin Long membisikkan beberapa kata di telinganya, Lin Siin mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Kemudian, dia berbalik dan berlari menuju selokan di belakang Lin Long. Su Yuande tercengang. Dia tidak tahu apa yang mereka berdua lakukan, tapi untuk mencegah kecelakaan, dia segera mengejar Lin Siin. Karena Lin Long tidak memiliki kekuatan tempur sekarang, dia akan mencegat Lin Siin terlebih dahulu. Karena perhatiannya sepenuhnya terfokus pada Lin Siin, dia mengabaikan Lin Long, yang tampaknya tidak memiliki kekuatan tempur. Ketika dia melewati Lin Long, dia tidak menyadari Lin Long tiba-tiba bergegas ke arahnya. Pada saat dia bereaksi, Lin Long sudah menikamnya dengan pedang panjang di tangannya. Karena terkejut, dia buru-buru menghindar, tapi sudah terlambat. Pedang panjang di tangan Lin Long telah menusuk ke bahunya. Untungnya, dia baru saja mengelak. Kalau tidak, tusukan ini pasti akan menembus jantungnya. Su Yuande buru-buru mengibaskan Lin Long dan berguling beberapa kali di tanah untuk menghindari langkah Lin Long selanjutnya. Namun, karena serangan pihak lain begitu dahsyat, dia sangat kesakitan sehingga dia tidak bisa melakukan serangan balik. Namun, selama dia diberi sedikit waktu, dia pasti bisa memberi pelajaran pada pihak lain. Lagipula, dia sudah mengaktifkan token seribu Cloud Rune. Setelah merobek sepotong kain dari pakaiannya, dia membalut lukanya dan berkata kepada Lin Long dengan heran, apakah kamu tidak kelelahan? Bagaimana kamu masih memiliki kekuatan yang begitu besar? Memang benar, dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Alasan mengapa Lin Long masih begitu kuat adalah ketika Su Yuande muncul sekarang, dia diam-diam telah meminum pil pemulihan Qi. Pil pemulihan Qi miliknya tidak bisa dibandingkan dengan pil pemulihan Qi yang beredar di pasaran. Pil pemulihan energi yang beredar di pasaran sekarang membutuhkan setidaknya waktu yang lama untuk memulihkan kekuatan seseorang, namun pil pemulihan energi miliknya berbeda. Sekali dikonsumsi bisa langsung memulihkan kekuatan seseorang dalam waktu singkat. Namun, karena dia tahu bahwa pihak lain dapat menggunakan Qi yang mendalam, bahkan jika dia memulihkan kekuatannya, dia tidak akan dapat melakukan apapun terhadap pihak lain dalam tabrakan langsung. Oleh karena itu, Lin Long menemukan metode ini. Dia akan menggunakan Lin Xiin untuk menarik perhatian pihak lain, dan kemudian dia akan menyerang dari belakang. Dia tidak menyangka akan berhasil pada percobaan pertama. Namun, bagaimana dia bisa menjelaskan alasan dibalik ini kepada Su Yuande? Setelah memberikan senyuman aneh kepada pihak lain, Lin Long segera berbalik dan mengejar Lin Xiin. Baru saja, dia tidak hanya ingin Lin Xiin menarik binatang itu. Sebaliknya, dia ingin Lin Xiin menggunakan rumput bentangan surga untuk memanggil binatang itu. Sekarang, dari suaranya, binatang buas itu jelas telah datang. Su Yuande mencengkeram lukanya dan melihat ke arah Yang Fan berlari. Ekspresinya segera berubah karena binatang buas itu sudah berhenti di depan Lin Xiin. Jika dia membiarkan Lin Long pergi begitu saja, mereka berdua pasti akan kabur. Saat itu, Su Yuande tidak lagi peduli dengan lukanya. Sebaliknya, dia menggunakan teknik gerakannya untuk mengejar Lin Long. Namun karena jarak yang jauh, ditambah dengan luka di tubuhnya yang belum juga berhenti mengeluarkan darah, rasa sakitnya tak tertahankan. Akibatnya, dia tidak dapat mengejar pihak lain dengan segera. Pada saat dia mendekat, pihak lain telah melompat ke punggung binatang buas itu. Tentu saja, saat ini, dia juga bisa melompati jika dia bisa. Namun siapa sangka binatang buas itu tiba-tiba melebarkan sayapnya dan langsung membuatnya terjatuh beberapa kali. Kemudian, binatang buas itu langsung terbang menuju sisi lain bersama mereka berdua. Berengsek! Melihat situasi ini, Su Yuande hanya bisa mengumpat dengan marah. Namun, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah segera membalut lukanya dan menunggu binatang buas itu terbang kembali sebelum terbang keluar. Baru setelah itu dia bisa memikirkan cara untuk mengejar Lin Long dan Lin Xi'in. Setelah binatang buas itu menjatuhkan Lin Long dan Lin Xi'in, Su Yuande, yang baru saja membalut lukanya, buru-buru mengeluarkan rumput Heaven Span miliknya dan melambaikannya pada binatang buas itu. Namun, yang membuatnya tertekan adalah pada saat ini, Lin Long dan Lin Xi'in benar-benar meletakkan semua rumput rentang surga yang mereka miliki di tanah. Karena ada rumput Heaven Span di tanah, binatang buas itu sama sekali tidak peduli pada Su Yuande. Sebaliknya, ia mulai melahap rumput Heaven Span yang ditinggalkan oleh Lin Long dan Lin Xi'in. Melihat situasi ini, Su Yuande langsung merasa tertekan. Awalnya, dia ingin cepat mengejar mereka. Dia tidak menyangka pihak lain akan memiliki begitu banyak rumput bentangan surga. Ketika dia mengingat bahwa pihak lain adalah orang kuat yang telah menyelesaikan seratus pertanyaan, dia hanya bisa menyalahkan kesialannya. Setelah binatang buas itu selesai memakan rumput Heaven Span yang ditinggalkan oleh Lin Long dan Lin Xi'in, ia kemudian terbang menuju Su Yuande. Ketika Su Yuande terbang ke sisi berlawanan dan bergegas menuju pintu, Lin Long dan Lin Xi'in tidak terlihat. Dia segera mencari-cari jejak yang mungkin ditinggalkan oleh mereka berdua. Namun, yang membuatnya tertekan adalah keduanya tidak meninggalkan jejak apapun saat pergi. Merasa tidak berdaya, dia hanya bisa menggunakan cara lamanya, yaitu menggunakan teknik gerakannya untuk mencari mereka berdua di hutan. Setelah beberapa dari mereka pergi, lubang yang tenggelam sebenarnya mulai meninggi. Tidak lama kemudian, semuanya kembali ke keadaan semula. Seolah-olah tempat seperti itu belum pernah ada sebelumnya. Ketika Su Yuande mencari Lin Xi'in dan Lin Long di seluruh hutan, Lin Long dan Lin Xi'in tidak pergi jauh. Sebaliknya, mereka berada di bawah pohon besar tidak jauh dari tempat rahasia ini. Suamiku, bagaimana jika de itu kembali? Lin Xi'in bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, kita tidak meninggalkan jejak apapun. Dia pasti akan mengejar kita ketika dia mengira kita sudah melangkah jauh. Saat itu, meskipun dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan kembali, semuanya sudah terlambat, Lin Long berkata sambil tersenyum. Apa yang terlambat? Lin Xi'in tidak mengerti. Karena api spiritual ini, kata Lin Long sambil mengeluarkan api ungu hati teratai. Apa hubungannya dengan api spiritual ini? Lin Xi'in bertanya. Ini ada hubungannya dengan api spiritual ini. Api spiritual ini adalah inti dan energi dari seluruh matriks rahasia. Jika terjadi sesuatu pada api spiritual ini, seluruh matriks rahasia akan segera kehilangan fungsinya setelah kehilangan energinya. Pada saat itu, bahkan sepuluh dari dia tidak akan menjadi tandinganku, cibir Lin Long. Api spiritual ini adalah inti dan energi dari seluruh runikmatics. Lin Xi'in bertanya dengan heran. Itu benar, Lin Long mengangguk. Pengetahuannya tentang rune jauh lebih baik daripada pengetahuan Lin Xi'in. Ketika dia memasuki tempat rahasia ini sekarang, dia langsung tahu bahwa api spiritual ini adalah energi dari seluruh runikmatics. Namun, bagaimana kita membuat api spiritual ini mengalami kecelakaan? Lin Xi'in bertanya lagi. Sederhana sekali. Kamu hanya perlu menyerap dan memurnikan api spiritual ini. Baiklah, tidak ada waktu yang terbuang. Aku akan mulai memurnikan api spiritual ini sekarang. Xi'in, bantu aku melihatnya dari samping. Lin Long berkata sambil tersenyum. Oke, Lin Xi'in mengangguk. Saat ini, dia akan mendengarkan semua yang dikatakan Lin Long. Selain itu, kekuatannya terbatas. Jadi kecepatan dia memurnikan api spiritual sangat lambat. Jika Lin Long memurnikan api spiritual untuknya, kemungkinan besar dia bahkan tidak akan menyelesaikan pemurniannya ketika dia menyusulnya. Jadi, tentu saja, dia tidak akan bertarung dengan Lin Long untuk memurnikan api spiritual. Segera, setelah mengeluarkan api ungu hati teratai, Lin Long segera mulai menyempurnakannya. Selain metode pemurnian, kecepatan pemurnian api spiritual juga berhubungan dengan kekuatan. Jadi, kecepatan pemurnian Lin Long bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Lin Xi'in. Hanya setelah menghabiskan cukup banyak waktu barulah Lin Long akhirnya menyelesaikan penyempurnaan api ungu hati teratai. Ketika dia melihat api spiritual lain muncul di dantiannya, dia tidak dapat menahan senyum puasnya. Pada saat itu, ia dapat dikatakan memiliki tiga api spiritual. Dia memiliki kekuatan seorang Marsial Lord, namun dia sudah memiliki tiga api spiritual. Selain itu, masing-masingnya adalah api spiritual yang jarang terlihat dalam seribu tahun. Sepertinya tidak ada seorang pun di seluruh benua mutian yang bisa melakukan hal itu. Ketika dia selesai memurnikan api ungu hati teratai, Su Yuande masih belum muncul. Kemungkinan besar dia masih dengan cemas mencari mereka berdua di suatu tempat. Suamiku, selama telah memurnikan api spiritual, Lin Xi'in, yang berada di samping, mau tidak mau berkata dengan gembira ketika dia melihat Lin Long dengan jelas selesai memurnikan api spiritual. Segera setelah berbicara, dia merasakan perubahan aneh di tubuhnya. Melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa energi mendalam yang awalnya dibatasi dapat digunakan kembali. Suamiku, aku bisa menggunakan energi mendalam sekarang. Memang benar, api spiritual ini adalah tempat energi seluruh formasi rahasia berada, kata Lin Xi'in segera. Mem, Lin Long mengangguk. Namun, jika energinya hilang, bukankah hutan juga ikut berubah? Lin Xi'in berkata sedikit aneh sambil melihat hutan di sekitarnya yang tidak banyak berubah. Ada perubahan, tapi karena energinya masih ada di seluruh alam rahasia, itu tidak akan secepat itu. Lin Long menggelengkan kepalanya dan berkata, Namun, menurutku itu tidak akan bertahan lebih dari dua jam. Pada saat itu, aku khawatir kita akan langsung dikirim keluar dari formasi rahasia, dan seluruh alam rahasia. Mungkin akan ditutup selamanya. Apakah begitu? Lin Xi'in menyatakan bahwa dia mengerti, dan kemudian berkata, Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Mari kita tunggu hingga energi formasi rahasia benar-benar hilang, lalu kirim kami keluar, kata Lin Long. Oh, aku ingat sekarang. Aku mendapatkan rumput indah melodi surgawi tadi. Mengapa kita tidak memanfaatkan waktu ini untuk memurnikan obat mujarab yang dapat menyembuhkan penyakit tersembunyimu? Lin Long berkata sambil mengingat sesuatu. Rumput indah melodi surgawi. Mem, saat Lin Long berbicara, dia mengeluarkan rumput indah melodi surgawi. Kemudian, dia mengeluarkan kuali obat dan barang lainnya dan mulai menyempurnakan ramuan yang dapat menyembuhkan penyakit tersembunyi Lin Xi'in. Bahan lainnya juga bisa ditemukan di runik space ring, jadi tidak perlu mencari di luar. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh tiga cangkir teh, Lin Long berhasil meramu pil tersebut. Kemudian, Lin Long langsung menyerahkannya kepada Lin Xi'in. Ramuan ini bisa menyembuhkan penyakitku yang tersembunyi. Melihat ramuan itu, Lin Xi'in berkata dengan tidak percaya. Ramuan ini sepertinya tidak jauh berbeda dengan ramuan biasa. Mem, telan saja, Lin Long tersenyum dan berkata. Segera, Lin Xi'in menelannya tanpa ragu-ragu. Cepat dan edarkan metode kultifasimu, kata Lin Long. Lin Xi'in melakukan apa yang diperintahkan dan mengedarkan metode budidayanya untuk menyerap kekuatan obat ramuan itu. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara dari hutan di depan mereka. Kemudian, sosok familiar muncul di depan mereka. Su Yuande lah yang mencari mereka. Hahaha, surga tidak mengecewakan mereka yang bersedia. Aku, Su Yuande, telah menemukan kalian berdua. Melihat mereka berdua, Su Yuande yang cemas langsung tertawa. Wajahnya dipenuhi kegembiraan. Karena dia bisa menggunakan energi yang sangat besar sekarang, tetapi pihak lain tidak bisa. Selama dia meluangkan waktu, bukankah dia akan mampu merebut api roh? 324. Saat dia berbicara, ekspresi Su Yuande langsung berubah dingin. Dia dengan dingin berkata, Linlong, jika kamu tidak ingin mati dengan cara yang buruk, maka dengan patuh serahkan api spiritual. Dengan cara ini, aku mungkin tidak akan menyiksamu nanti, kalau tidak. Melihat Linlong tidak menanggapi, dia terus berbicara dengan bangga, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, aku akan memberitahumu. Alasan aku bisa menggunakan Suanki adalah karena aku memiliki token seribu Cloud Rune. Ini adalah harta langka yang bisa menahan kekuatan susunan rahasia, dengan harta ini, aku bisa menyiksamu sampai mati apapun yang terjadi. Jadi, jika Anda tidak ingin mati dengan kematian yang buruk, lakukan apa yang saya katakan dan serahkan api rohani. Setelah mendengar ini, Linlong menjawab dengan acu-ta'acu, ini adalah harta karun khas sekte pengayakan Yin. Saya sudah mengetahuinya sejak lama. Apa? Su Yuande kaget, dia tidak berharap pihak lain mengetahui tentang sektanya. Mungkinkah ada mata-mata di sekte kita? Su Yuande tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Jika bukan itu masalahnya, dia tidak tahu bagaimana Linlong bisa mengetahui hal ini. Saya tidak tahu tentang itu. Linlong menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Bisakah kamu memberitahuku namamu? Dengan begitu, aku tidak akan menyadari siapa yang telah kubunuh. Su Yuande tercengang saat mendengar ini, lalu dia tertawa terbahak-bahak. Kamu ingin membunuhku? Bermimpilah. Kamu bahkan tidak memiliki energi mendalam sekarang, jadi bagaimana kamu akan membunuhku? Lupakan saja, aku tidak akan bicara terlalu banyak omong kosong denganmu. Aku akan membunuhmu dan mendapatkan api spiritual terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, Su Yuande segera menyerang Linlong. Dia segera melepaskan kekuatan penuh dari token seribu Cloud Rune. Menurutnya, serangannya ini pasti akan merugikan lawannya seperti sebelumnya. Kemudian, dia akan menyiksa lawannya secara perlahan, dan ketika lawannya kelelahan, dia akan menyerang lagi. Namun yang tidak disangkanya adalah serangannya bahkan tidak menyentuh sudut pakaian lawannya karena lawannya melakukan serangan balik. Terlebih lagi, kekuatan itu nampaknya sangat kuat. Begitu kekuatan itu bertabrakan, dia benar-benar terlempar. Apalagi tidak sesederhana itu, karena ia merasa organ dalamnya akan segera dihancurkan oleh pihak lain. Ini adalah serangan yang sangat kuat. Namun, bagaimana ini mungkin? Bagaimana pihak lain bisa menggunakan Su An Ki dan melakukan serangan yang begitu kuat? Su Yuande tidak dapat memahami hal ini. Setelah mendarat, dia berjuang untuk duduk dengan sekuat tenaga. Bersandar pada pohon di belakangnya, dia berkata dengan wajah penuh rasa tidak percaya, bagaimana kamu bisa menggunakan energi yang dalam. Ini sangat sederhana. Karena kekuatan pembatas dari Runic Array telah hilang, semua orang dapat menggunakan Ki Surgawi mereka. Linlong tersenyum. Mustahil. Su Yuande berteriak. Dia sudah bisa menggunakan Su An Ki, tapi dia masih menggunakan token seribu Cloud Rune. Dia hanyalah seorang idiot, karena setelah menggunakan token seribu Cloud Rune, dia hanya dapat menggunakan 10% dari kekuatan aslinya. Cobalah jika kamu tidak percaya padaku, kata Linlong sambil tersenyum. Pada saat ini, dia tidak keberatan memberikan pukulan lagi pada pihak lain. Su Yuande yang tidak mau menyerah segera membatalkan kemampuan Tousan Cloud Rune token. Setelah dibatalkan, ekspresinya langsung berubah lagi, karena dia benar-benar bisa menggunakan Ki yang dalam. Dia jelas bisa menggunakan Su An Ki, tapi dia memilih untuk menggunakan token seribu Cloud Rune. Tidak heran dia bahkan tidak bisa memblokir satu telapak tangan pun dari lawannya. Su Yuande sangat marah hingga dia hampir menangis. Hanya saja, di peta ini, bagaimana saya bisa menggunakan Su An Ki? Su Yuande tidak mengerti. Itu karena api spiritual adalah inti dan energi dari susunan rahasia, kata Linlong sambil tersenyum. Mungkinkah, mungkinkah kamu telah memurnikan api spiritual dalam waktu sesingkat itu? Mata Su Yuande langsung melebar. Dia tidak percaya Linlong bisa melakukan ini. Itu benar, Linlong mengangguk. Baiklah, Su Yuande dengan paksa menurunkan tangannya. Tidak ada hal lain yang ingin kamu katakan. Jika tidak, aku akan mengambil tindakan. Dengan itu, Linlong mengangkat tangannya. Su Yuande segera melebarkan matanya saat melihat tangan Linlong. Tidak. Namun, Linlong tetap bergeming, dan tangan kanannya terus bergerak perlahan. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku adalah murid sekte pengayak yin yang paling menonjol, Su Yuande. Jika kamu membunuhku, kamu tidak akan bisa lolos dari kejaran sekte pengayak yin. Su Yuande buru-buru berteriak. Namun, Linlong sepertinya tidak mendengarkannya. Dia sudah mengumpulkan energi di telapak tangannya. Jika kamu tidak membunuhku, aku pasti akan memberimu harta terbaik. Sekte pengayakan yin kami pasti akan memperlakukanmu sebagai sahabat kami. Su Yuande buru-buru menambahkan. Namun, kata-katanya tidak ada gunanya, karena energi telapak tangan Linlong akhirnya mencapai dirinya. Su Yuande benar-benar kehilangan nyawanya karena kengganan ini. Pada saat inilah sebuah rune tiba-tiba melompat keluar dari tubuhnya. Linlong tahu bahwa ini adalah tanda pelacak. Meskipun dia bisa membatasi rune ini dengan kekuatannya saat ini, dia tidak melakukannya seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia membiarkan rune itu menghilang ke dalam kehampaan di dekatnya. Pada saat yang sama, di aula utama sekte pemilah yin, ketua sekte dan semua tetua, termasuk nabi misterius, berteriak kaget. Ini karena sebuah gambar muncul di kehampaan di hadapan mereka. Itu Yuande. Tidak mungkin, bagaimana Yuande bisa mati? Yuande benar-benar sudah mati. Siapa? Siapa yang membunuh Yuande? Siapa orang itu? Bagaimana dia bisa membunuh Yuande? Bagaimana dia membunuh Yuande? Mata semua orang tertuju pada gambar yang kosong. Dalam gambar tersebut, seorang pemuda tampan dan anggun dengan dingin menunjuk ke arah mereka. Ada senyuman aneh di wajahnya. Matanya sangat dalam, seolah bisa melihat semuanya. Namun, hal itu membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Karena sepertinya dia mengatakan bahwa mereka akan menjadi yang berikutnya. Gambar itu dengan cepat menghilang. Meski begitu, jantung mereka semua terasa berdebar kencang. Setelah beberapa saat, Kinzong dengan keras membanting telapak tangannya ke kursinya. Ia tak peduli meski sandaran tangan kursinya hancur berkeping-keping. Sebaliknya, dia berkata dengan marah, Penatua Changyun, siapa dia? Pada saat ini, Penatua Changyun akhirnya sadar kembali. Dia buru-buru berkata, dia adalah Linlong, orang yang memenangkan tempat pertama dalam kompetisi alkimia yang diselenggarakan oleh Alchemist Lions. Linlong, kan, baiklah, kalau begitu akan ada permusuhan di antara kita. Kemanapun kamu pergi mulai sekarang, Sekte pengayakan yinku pasti akan mencabik-cabikmu. Kinzong meraung dengan marah. Di bawah raungan marah Kinzong, seluruh aulah tampak bergetar sejenak. Sekte Master, pada saat ini, Nabi yang pendiam, Wu Qing, tiba-tiba berbicara. Apa itu? Kinzong mengerutkan kening dan menundukkan kepalanya untuk melihatnya. Saya rasa yang terbaik adalah kita tidak bermusuhan dengannya untuk saat ini, kata Wu Qing. Wu Qing, apakah kamu menemukan sesuatu? Kinzong buru-buru bertanya. Tidak, aku hanya merasa lebih baik mengubur kapak bersamanya secepat mungkin, kata Wu Qing. Wu Qing, kamu salah. Apakah menurutmu intuisimu saja sudah cukup untuk mempermalukan Sekte penyaringan yin kita? Ya, ini benar-benar penghinaan bagi kami. Lihat tatapannya sekarang, dia sama sekali tidak menempatkan Sekte pemilah yin kita di matanya. Ada begitu banyak ahli dalam Sekte penyaringan yin kita. Mengapa kita harus takut pada satu orang? Paling-paling, dia hanya seorang raja bela diri. Apa yang bisa dia lakukan terhadap Sekte penyaringan yin kita? Lagi pula, kita jelas-jelas bermusuhan dengannya. Bagaimana kita bisa mengubur kapaknya? Wu Qing ingin kita menundukkan kepala dan mengakui kesalahan kita. Namun, bagaimana kita, Sekte pemilah yin yang agung, bisa menundukkan kepala menjadi seorang alkemis belaka? Untuk sesaat, para tetua ini sebenarnya mulai menyangkal nabi. Meskipun ini hanya intuisi sang nabi dan bukan alat ajaib, masih jarang terlihat teguran seperti itu. Tentu saja, yang terpenting adalah tatapan pemuda di gambar itu. Niat membunuhnya menyebabkan hati para tetua bergetar. Bagaimana mereka bisa merasa nyaman jika mereka tidak menghancurkannya? Wu Qing, saya tidak akan menerima saran Anda untuk saat ini. Demi reputasi Sekte pengayak yin kami, bahkan jika saya harus membayar harga seluruh Sekte pengayak yin, saya, Qin Zhong, akan mencabik-cabiknya menjadi seribu berkeping-keping, kata Qin Zhong Dingin. Kata-katanya setara dengan palu yang membuat Sekte pengayakan yin sepenuhnya menentang Lin Long. Penatua Chang Yun, setelah berbicara, dia melihat ke arah Penatua Chang Yun dan dengan lantang berkata, Anda akan bertanggung jawab atas pengejaran ini. Tidak peduli berapa banyak orang atau berapa banyak kekayaan yang Anda inginkan, Sekte pengayakan yin akan mendukung Anda. Satu-satunya hal yang perlu Anda lakukan adalah membunuhnya. Iya, Sekte Master, Elder Chang Yun segera berdiri dan menjawab. Setelah itu, sekelompok orang mulai berdiskusi. Melihat orang-orang seperti ini, Nabi Misterius Wu Qing berdiri dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lalu, dia berjalan menuju bagian belakang Ola. Di sisi lain, di alam rahasia, Lin Long, yang telah mengambil token seribu awan rune dari tubuh Su Yuande, berbalik dan tersenyum pada Lin Xi'in di belakangnya. Xi'in, bagaimana perasaanmu? Saya merasa jauh lebih baik, jawab Lin Xi'in sambil tersenyum. Kematian Su Yuande sangat normal, jadi dia tidak mengambil hati. Lagi pula, jika mereka berbelas kasihan, merekalah yang akan mati. Namun, dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Lin Long selanjutnya. Jika dia tahu apa maksud jari Lin Long, dia tidak akan membiarkan dia melakukannya. Tentu saja, alasan mengapa Lin Long melepaskan tanda pelacakan rune adalah karena dia pasti akan menjadi tersangka pertama Sekte pengayakan yin terlepas dari apakah tanda pelacakan rune di batasan olehnya atau tidak. Oleh karena itu, lebih baik bersikap lebih mendominasi dan membiarkan mereka melihatnya secara langsung. Sebagai mantan Kaisar Wu, dia bukanlah orang yang pemalu. Terlebih lagi, dengan kekuatannya yang terbatas, dia tidak akan lemah hingga dia bisa dengan mudah diintimidasi oleh pihak lain. Tentu saja, yang paling penting tetaplah aliansi alkemis. Kekuatan aliansi alkemis bisa dikatakan bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi langsung oleh Sekte pengayakan yin. Jika Sekte pengayakan yin ingin menghadapinya, satu-satunya cara adalah melakukannya secara diam-diam, tapi bagaimana dia bisa memberi mereka kesempatan seperti itu dengan mudah. Namun, masih ada bahaya. Dengan kata lain, dia harus lebih berhati-hati di masa depan. 325 Di alun-alun, salah satu mentor melihat orang-orang yang keluar dari dunia rahasia satu demi satu. Dia memandang presiden aliansi alkemis, Luo Hong, dan berkata, Presiden, mengapa saya merasa ada sesuatu yang salah? Di masa lalu, ketika murid-murid ini keluar dari alam rahasia, energi dari alam rahasia akan menyelimuti seluruh alun-alun. Kenapa aku tidak merasa seperti itu hari ini? Ya, aku juga merasa ini sedikit aneh. Terlebih lagi, dunia rahasia berakhir beberapa hari lebih awal dari sebelumnya. Ya, ini sungguh aneh. Para mentor yang menyadari ada yang tidak beres mengutarakan pendapatnya satu per satu. Ini, mungkin karena berlalunya waktu, dunia rahasia telah berubah sampai batas tertentu. Meskipun Luo Hong juga menyadari hal ini, dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia hanya bisa menebak seperti itu. Jika mereka tahu bahwa energi seluruh dunia rahasia telah hilang sepenuhnya, apa yang akan mereka pikirkan? Ketika cahaya di atas alun-alun melemah dan akhirnya menghilang, mereka mulai menghitung jumlah orang di alun-alun. Bisa dikatakan mereka bahkan tidak perlu melakukan penghitungan. Hanya dengan melihat perkiraan jumlah orangnya, ekspresi mereka berubah drastis. Mungkin hanya tersisa kurang dari 300 orang di alun-alun. 7 hingga 800 orang memasuki dunia rahasia, dan kurang dari setengah dari mereka telah keluar. Dengan kata lain, lebih dari separuh dari mereka telah mati di dunia rahasia. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Apa yang sedang terjadi? Luo Hong segera menarik murid yang paling dekat dengannya. Murid itu segera menjelaskan beberapa situasi di dunia rahasia. Ketika dia mendengar bahwa peta kedua dari dunia rahasia benar-benar memungkinkan orang untuk menyakiti satu sama lain, ekspresi Luo Hong segera berubah menjadi jelek. Tanpa memerlukan muridnya untuk terus berbicara, dia tahu bahwa jika situasi seperti itu terjadi, akan ada banyak kasus orang yang saling membunuh. Mungkin semua orang akan terlibat dalam masalah seperti itu. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak tahu bagaimana melanjutkan masalah ini. Setelah memikirkannya, dia menyerah begitu saja pada gagasan seperti itu. Siapapun yang memperoleh harta karun di alam rahasia akan dapat berkembang pesat di masa depan. Terserah langit. Presiden, kali ini bukan hanya alkemis wilayah tengah kita yang memasuki dunia rahasia. Ada juga alkemis dari daerah lain yang memasuki dunia rahasia, kata murid itu. Apa, mendengar ini, ekspresi Luo Hong dan mentor di sampingnya menjadi jelek lagi. Bagaimanapun, mereka telah memverifikasi identitas para alkemis yang memasuki dunia rahasia. Bagaimana mungkin masih ada orang yang bisa memanfaatkan celah tersebut? Berapa banyak orang yang mereka miliki? Apakah banyak? Luo Hong buru-buru bertanya. Saya tidak terlalu yakin. Saya hanya tahu ada dua. Yang satu bernama Yu, dan yang lainnya bernama De, kata murid itu. Yu dan De, setelah mengatakan itu, dia segera menoleh untuk melihat mentor di belakangnya. Para mentor buru-buru berkata, Presiden, mohon tunggu sebentar. Saya akan mengambil buku rekornya. Buku catatan, seperti namanya, adalah buku yang mencatat semua alkemis yang memasuki dunia rahasia. Saat instruktur berbalik untuk pergi, muridnya berkata, kedua orang ini sangat kuat. Mereka sebenarnya mampu menyelesaikan semua pertanyaan di seratus loh batu. Apa, mendengar ini, Luo Hong dan instruktur lainnya hampir melompat. Mereka sangat menyadari sulitnya soal-soal di loh batu. Di masa lalu, mereka yang memasuki tempat rahasia hanya bisa menjawab paling banyak 80 pertanyaan. Namun, pihak lain mampu menyelesaikan semuanya. Ini hanya berarti bahwa kekuatan pihak lain telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Untuk bisa menjawab seratus pertanyaan, aku khawatir mereka memiliki kekuatan seorang alkemis tingkat 5. Mereka masih sangat muda dan mereka sudah menjadi alkemis kelas 5. Dari daerah mana mereka berasal. Mereka sangat kuat. Ini sulit dipercaya. Kami sudah senang karena kami memiliki alkemis kelas 4, tapi mereka sebenarnya memiliki alkemis kelas 5 di usia yang begitu muda. Saat itulah para mentor mulai berdiskusi satu sama lain. Mereka semua sangat terkejut. Namun, presiden dan mentor, jangan terlalu kecewa. Ada alkemis di wilayah tengah yang bahkan lebih kuat dari mereka. Melihat reaksi para mentor, murid itu mau tidak mau berkata, apa maksudmu? Para mentor sedikit bingung. Menurut mereka, meskipun ada orang di wilayah tengah yang bisa menyelesaikan semua soal, mereka hanya akan setara dengan lawannya. Bagaimana mereka bisa lebih kuat dari lawannya? Linlong dari wilayah tengah kami hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan semua pertanyaan, kata murid itu. Apa? Luo Hong dan mentor lainnya terlonjak saat mendengar ini. Menyelesaikan 100 pertanyaan dalam 1 jam. Konsep macam apa itu? Seolah-olah mereka bisa menjawab pertanyaan setelah melihatnya. Bahkan mereka tidak dapat melakukan itu. Jika itu mereka, mereka harus berpikir sejenak sebelum menemukan jawaban. Dapat dikatakan bahwa kekuatan Linlong berada di luar jangkauan alkemis kelas 5. Setelah keterkejutan awal, sebagian besar mentor tersenyum karena Linlong adalah murid dari Alchemist Alliance. Orang yang paling bahagia adalah Kong Zi karena Linlong adalah muridnya. Karena muridnya sangat luar biasa, Kong Zi, sebagai gurunya, tentu saja akan mendapat manfaat darinya. Jenius. Dia benar-benar jenius. Sudah kubilang Linlong bukan orang biasa. Aku benar. Hahaha, aliansi alkemis wilayah tengah kita telah menghasilkan orang yang sangat jenius. Dalam 100 tahun ke depan, tidak ada wilayah lain yang bisa menandingi wilayah tengah kita. Semua mentor dengan senang hati memuji Linlong. Pada saat itu, mereka menyadari bahwa Guki sedang berjalan ke arah mereka dengan wajah penuh amarah. Guki juga merupakan murid aliansi alkemis dan kekuatannya luar biasa. Tentu saja, mereka tidak akan memberinya wajah apapun. Oleh karena itu, ketika Guki berjalan di depan mereka, mereka semua menatapnya dengan senyuman di wajah mereka. Namun, pada saat itu, Guki mengatakan sesuatu yang mengejutkan mereka. Guki sedang berbicara dengan mentornya. Mentor, Saya curiga Presiden Luo Hong dan mentor Kong Zi bekerja sama dengan Linlong untuk berbuat curang, kata Guki dengan marah. Apa? Semua mentor tercengang. Mereka curiga ada yang tidak beres dengan telinga mereka. Guki, apa yang terjadi? Beritahu kami secara detail. Mentor Guki kaget dan buru-buru berkata. Linlong menyelesaikan 100 pertanyaan dalam waktu singkat 1 jam. Dia pasti curang. Saya telah melihat pertanyaan-pertanyaan itu dan banyak di antaranya sangat sulit. Jika dia bisa menyelesaikannya dalam beberapa jam, saya tidak akan meragukannya. Namun, bagaimana dia bisa menyelesaikannya dalam waktu sesingkat itu? Bahkan seorang alkemis berpengetahuan luas sepertimu tidak akan mampu melakukannya. Oleh karena itu, selain curang, tidak ada cara lain baginya untuk melakukannya. Pada titik ini, dia menatap tajam ke arah Luo Hong dan Kong Zi, lalu melanjutkan, dia pasti tidak mungkin menipu dirinya sendiri. Jadi pasti Presiden Luo Hong dan mentor Kong Zi yang bekerja sama untuk memasukkan pertanyaan ke dalam dan memberi tahu dia, sehingga dia bisa menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan ini dalam waktu sesingkat itu. Oleh karena itu, saya ingin mengusulkan kepada semua mentor agar kita mengadakan pertemuan untuk mengusir Luo Hong yang curang, mencabut kualifikasi mengajar Kong Zi dan mengusir mereka dari aliansi alkemis. Semakin banyak Guki berbicara, dia menjadi semakin energi. Ujung-ujungnya mulutnya penuh air liur. Siapa sangka setelah selesai berbicara, mentornya akan langsung menamparnya. Pa! Suara tajam terdengar di seluruh alun-alun, menyebabkan banyak alkemis yang berjalan mendekat menjadi bingung dengan apa yang terjadi. Mentor, kenapa kamu memukulku? Guki memandang mentornya dengan bingung. Dia benar-benar tidak mengerti. Aku memukulmu karena kamu tidak pantas menjadi muridku. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan memutuskan semua hubungan denganmu. Jangan panggil aku mentor lagi. Aku tidak memiliki seluruh muridmu. Kamu dapat menemukan siapapun kamu ingin menjadi mentormu. Wajah mentor Guki memerah, dan kata-katanya sedikit tidak jelas. Apa yang sedang terjadi? Guki benar-benar tercengang. Salah satu mentor sepertinya merasa kasihan padanya, jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Guki, ada sesuatu yang mungkin tidak kamu sadari, atau mungkin mentormu tidak memberi tahumu. Tulang tua seperti kita tidak punya cara untuk memasuki mistik. Alam mistik, dan pertanyaan-pertanyaan di alam mistik berubah setiap saat. Jadi, kita tidak tahu pertanyaan apa yang terkandung dalam seratus pertanyaan itu. Dengan kata lain, bahkan jika kita ingin berbuat curang, tidak ada cara bagi kita untuk melakukannya. Apa? Mata Guki membelalak kaget. Bukankah kamu mengatakan bahwa Presiden memiliki kemampuan untuk memeriksa wilayah rahasia? Presiden memang memiliki kemampuan, tapi itu mengharuskan kita semua mentor untuk mengaktifkan rune tertentu di wilayah rahasia. Tapi ini pasti akan menghabiskan seluruh suanki kita. Kecuali kita tidak punya pilihan lain, kita tidak akan melakukan ini karena itu terlalu merusak vitalitas kita. Salah satu mentor menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin? Mendengar ini, Guki langsung tercengang. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa menggunakan masalah ini untuk mengeluarkan Linlong dari aliansi alkemis. Siapa sangka dia akan menembak kakinya sendiri? Jangan ganggu dia, semuanya. Dia sudah kesurupan, kata mentor Guki dengan marah. Pada akhirnya, dia bahkan berteriak pada Guki, cepat pergi, aku tidak ingin melihatmu lagi. Meskipun kekuatan Guki tidak buruk, dia tidak bisa bertindak sembarangan. Jika dia tidak bertindak tegas, sepertinya dia yang menghasut Guki untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Tampaknya dia mengincar posisi presiden. Oleh karena itu, dia menahan rasa sakit dan langsung mengusir Guki dari aliansi alkemis, menarik garis yang jelas antara dia dan Guki. Batuk, 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 Guki juga memikirkan aliansi alkemis, jadi mentor lu, kamu tidak perlu terlalu gelisah. Namun, Guki tidak bisa lepas dari kejahatan memfitnah presiden. Bagaimana kalau begini, batalkan semua gu keuntungan Ki di aliansi alkemis dan melarangnya berpartisipasi dalam kompetisi apapun yang diadakan oleh aliansi alkemis selama 50 tahun ke depan. Pada saat ini, kata mentor yang bertanggung jawab atas hukuman aliansi alkemis. N, ayo kita lakukan itu. Luo Hong mengangguk. Bagaimanapun, Guki adalah seorang jenius dari aliansi alkemis. Tidak baik mengusirnya begitu saja. Oleh karena itu, Luo Hong menyetujui keputusan ini. Terima kasih, presiden. Terima kasih para mentor. Guki buru-buru berlutut dan menangis dengan sedihnya. Bangun! Mendengar kata-kata Luo Hong, Guki berbalik dengan Ling Lung dan pergi. 326 Suamiku, Xiaoyi melambai padaku di sana. Aku akan segera kembali. Lin Xi'in memandang seorang gadis tidak jauh dari situ dan berkata pada Lin Long. N, Silakan. Lin Long tersenyum dan berkata. Xiaoyi adalah sahabat Lin Xi'in. Gadis terkadang punya rahasianya sendiri. Lin Long tentu saja tidak ingin mengganggu mereka. Kalau begitu aku akan pergi. Lin Xi'in berkata sambil berjalan ke arah itu. Lin Xi'in baru mengambil beberapa langkah ketika aroma harum datang dari sampingnya. Segera setelah itu, seorang gadis yang sangat cantik dan luar biasa berdiri di depannya. Satu-satunya perbedaan adalah wajah gadis ini tampak dipenuhi kesedihan yang tak ada habisnya. Gadis ini secara alami adalah Qin Xiaoyu, yang memiliki nasib tertentu dengan Lin Long di dunia rahasia. Kamu masih belum pergi? Lin Long bertanya dengan heran sambil menatapnya. Dia mengira dia sudah lama pergi. Siapa sangka dia masih berada di alun-alun ini? Perlu diketahui bahwa akan merepotkan jika dia ditemukan oleh orang-orang dari aliansi alkemis. Dia sangat baik. Pada saat ini, pikiran Qin Xiaoyu dipenuhi dengan ribuan kata. Dia ingin bertanya pada Lin Long apakah dia pernah melihat Su Yuande di dunia rahasia. Apakah dia punya konflik dengan Su Yuande? Mengapa Su Yuande tidak keluar dari dunia rahasia? Namun pada akhirnya, itulah kata-kata yang keluar dari mulutnya. Kamu juga sangat baik, Lin Long tersenyum dan berkata. Mendengar ini, wajah Qin Xiaoyu menunjukkan sedikit senyuman pahit. Aku iri padanya. Lin Long tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Dia hanya bisa memandangnya dengan tenang dan berkata, tempat ini tidak aman. Cepat pergi. Para murid yang keluar dari dunia rahasia pasti akan meminta seseorang untuk memberitahu Presiden Aliansi Alkemis dan para guru tentang apa yang terjadi di dalam. Jika Qin Xiaoyu tinggal di sini lebih lama, dia mungkin benar-benar tidak bisa pergi. N, kalau begitu aku pergi, Qin Xiaoyu menganggup dan berbalik. Setelah mengambil dua langkah, dia berhenti dan menatap Lin Long dengan serius. Saya harap Anda dapat mengingat saya sebelum hari ini. Ingatlah bahwa saya pernah ada seperti ini. Jika kita bertemu lagi, kita mungkin menjadi musuh. Jika saatnya tiba, saya tidak akan menahan diri. Jadi, jika Anda melakukan hal yang sama. Baiklah, selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, Qin Xiaoyu menggigit bibirnya dengan kasar. Kemudian, dia berbalik dan berjalan ke depan dengan langkah yang sangat tegas. N, di belakangnya, Lin Long merespons dengan lembut. Mereka berdiri di kam yang berbeda dan memiliki misi yang berbeda. Konflik yang disebabkan oleh hal ini adalah sesuatu yang bahkan dia tidak dapat menyelesaikannya. Tak lama kemudian, Lin Long mendengar langkah kaki ceria Lin Xi'in di belakangnya. Tepat setelah itu, dia menarik lengannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Suamiku, siapa gadis tadi? Seorang teman. Lin Long berkata dengan acuh tak acuh. Seorang teman. Namun, Lin Xi'in merasa sosok itu tampak sangat familiar. Tidak jauh dari situ, para mentor dan presiden aliansi alkemis sedang mencari orang yang ingin mereka temui di antara kerumunan. Apakah kamu melihat Lin Long? Kong Zi bertanya dengan cemas. Apakah kamu melihat Xi'in? Luo Hong bertanya. Dibandingkan dengan Lin Long, dia secara alami lebih peduli pada murid langsungnya, Lin Xi'in. Alasan mengapa mereka begitu cemas adalah karena mereka takut seseorang yang mereka sayangi akan mati secara tidak sengaja di alam rahasia. Ketika mereka melihat orang yang mereka cari, mereka menghela nafas lega. Luo Hong dan Kong Zi secara alami melihat Lin Long dan Lin Xi'in berjalan ke arah mereka. Pada saat itulah mentor yang kembali mencari buku registrasi akhirnya kembali. Apa yang kamu temukan? Luo Hong langsung bertanya. Kedua orang ini bernama Kin Yu dan Su De. Mereka berasal dari Sekte Kejujuran. Mentor itu berkata dengan tergesa-gesa. Sekte Kejujuran. Luo Hong dan mentor lainnya mengerutkan kening, karena nama ini sangat asing. Itu adalah vaksi kecil di selatan wilayah tengah, berbatasan dengan wilayah selatan. Mentor itu menjelaskan. Kalau begitu, itu sangat menjanjikan. Mendengar perkataan guru, yang lain menganggupkan kepala. Semakin kecil vaksinya, semakin mudah bagi vaksi yang lebih besar untuk memanfaatkannya. Sedikit mengernyit, Luo Hong segera berkata kepada seorang mentor dengan sangat hati-hati, biarkan semua penjaga segera mencari orang-orang yang berhubungan dengan Sekte Kejujuran. Begitu mereka menemukan orang yang mencurigakan, segera bawa mereka ke aliansi. Ya, mentor itu segera berbalik dan melaksanakan perintahnya. Uji coba dunia rahasia berakhir begitu saja. Setelah itu, setelah pencarian yang cermat, Luo Hong mendapatkan hasil yang mengejutkan. Yaitu, pemimpin Sekte Kejujuran dan beberapa orang lainnya telah tewas dalam serangan diam-diam dalam perjalanan mereka ke kota Tianxing. Dengan kata lain, orang terakhir yang mendaftar dan memasuki dunia rahasia adalah seorang penipu ulung. Fraksi mana yang melakukannya? Tanda tanya besar muncul di benak Luo Hong. Beruntungnya, ada potret dua orang yang memasuki dunia rahasia, Yu dan De. Selama mereka meluangkan waktu, mereka dapat menemukannya. Dalam dua hari berikutnya, orang-orang dari aliansi alkemis memasang potret kedua orang ini di mana-mana di kota. Segera, mereka mendapat hasil. Artinya, kedua orang ini adalah murid paling bangga dari Sekte Pemilah Yin, Qin Xiaoyu dan Su Yuande. Ini adalah sesuatu yang mengejutkan semua mentor dari Alchemist Alliance. Mengapa Sekte Penyaringan Yin mengirim dua murid mereka yang paling menonjol ke dunia rahasia? Untuk pamer. Atau untuk harta karun di alam rahasia. Tapi sepertinya tidak ada harta karun yang sangat penting di dunia rahasia yang bisa mereka pertaruhkan sebesar itu. Karena jika kedua orang ini ditangkap atau dibunuh, kerugian Sekte Penyaringan Yin tidak dapat dikompensasi dengan harta karun di alam rahasia. Jika tidak, lalu untuk apa? Sejenak, segala macam pertanyaan muncul di benak mereka. Karena itu, Luo Hong bahkan mengadakan beberapa pertemuan para tetua, tetapi mereka tidak dapat mengetahui alasannya. Mungkin hanya dengan menangkap seorang tetua dari Sekte Pengayakan Yin mereka akan dapat mengetahui niat pihak lain. Sementara Presiden Aliansi Alchemist dan para mentor sangat gugup, Lin Long dan Lin Xi Jin menjalani kehidupan yang sangat biasa namun sangat hangat. Namun, Lin Long selalu waspada, karena dia tahu Sekte Pengayakan Yin akan segera datang mencarinya. Tanpa disadari, beberapa hari telah berlalu. Pada hari ini, Lin Xi Jin menelpon Lin Long untuk pergi ke pasar bersamanya di pagi hari. Ini karena dia mendengar bahwa seseorang telah menangkap binatang buas yang sangat istimewa di luar dan akan memajangnya di pasar hari ini. Meskipun dikatakan bahwa seseorang dapat bertemu dengan binatang buas dimanapun di hutan belantara luar, tidak ada jaminan bahwa mereka akan bertemu dengan binatang buas yang istimewa. Tentu saja, ini juga bisa dikatakan sebagai alasan bagi Lin Xi Jin untuk mengajak Lin Long bermain. Dibandingkan kehidupan sebelumnya, Lin Xi Jin tidak diragukan lagi jauh lebih aktif. Lin Long tahu bahwa ini ada hubungannya dengan fakta bahwa dia telah sepenuhnya menghilangkan hambatan di antara mereka dalam kehidupan ini. Jika di kehidupan sebelumnya, Lin Xi Jin masih dalam tahap dipaksa menikah, bagaimana dia bisa punya mood untuk keluar bermain. Terlebih lagi, di kehidupan sebelumnya, dia tidak bisa berkencan secara terbuka dengan Lin Long. Memikirkan hal-hal itu di kehidupan sebelumnya, Lin Long membiarkannya. Setelah sampai di pasar, dia tidak melihat satupun binatang buas. Sebaliknya, dia melihat beberapa seniman bermain pedang dan tombak. Tentu saja, kekuatan para seniman itu tidak bisa dibandingkan dengan seniman bela diri seperti mereka. Namun, beberapa teknik khusus berhasil memukau penonton di sekitarnya. Bahkan Lin Xi Jin tampak memperhatikan dengan penuh minat. Suamiku, haruskah kita naik dan bermain juga? Lin Xi Jin, yang memegang tangan Lin Long seperti seekor burung, berkata pada saat itu. Saat Lin Long hendak menjawab, kulitnya tiba-tiba berubah. Di tengah kerumunan, seseorang kurus dengan ekspresi muram tiba-tiba mengirimkan telapak tangannya ke arah Lin Xi Jin. Tidak, tidak hanya satu orang. Di belakangnya, ada orang lain yang secara bersamaan menggunakan keterampilan bela diri untuk menyerangnya. Selain itu, kekuatan kedua orang itu sebenarnya berada di atas ranah Marsial Lord tingkat menengah. Tampaknya sekte pengayakan Jin, untuk membunuhnya, tidak ragu-ragu. Ekspresi Lin Long tidak berubah. Ketika dia menemukan serangan diam-diam, dia segera menyalakan tiga jenis api spiritual di tubuhnya. Api emas dan api putih pucat langsung menyelimuti tubuhnya. Kemudian, dia langsung memeluk Lin Xi Jin yang terlihat sedikit panik dan mencondongkan tubuh ke arah orang di belakangnya. Meskipun dia mampu menghindari serangan orang di depannya, dengan melakukan itu, dia memperlihatkan punggungnya ke orang di belakangnya. Di mata para pengamat, tindakan seperti itu sepertinya mengorbankan dirinya sendiri untuk melindungi Lin Xi Jin. Ketika orang di belakangnya melihat Lin Long mendekatinya atas kemauannya sendiri, dia sangat gembira. Awalnya, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya karena dia pikir Lin Long akan menghindar. Karena itu, dia meninggalkan tangannya untuk mencegah Lin Long menghindar. Dia tidak menyangka Lin Long akan menawarkan punggungnya demi seorang wanita. Senang, dia segera mengeluarkan semua kekuatan di telapak tangannya tanpa menahan diri. Meskipun dia tahu bahwa Lin Long telah mengaktifkan keterampilan bela diri pertahanannya, dia tidak berpikir keterampilan bela diri pertahanan yang terburu-buru akan memiliki banyak kekuatan dalam situasi yang tiba-tiba dan jarak dekat seperti itu. Dengan suara teredam, Lin Long, yang memegang Lin Xi Jin, segera terlempar sejauh tujuh atau delapan kaki. Meskipun orang itu sangat percaya diri dengan serangan telapak tangannya, dia tetap mengikuti temannya dan bergegas ke depan untuk melihat apakah Lin Long sudah mati atau belum. Karena hal seperti itu terjadi, selain fakta bahwa ada cukup banyak orang biasa di pasar, pada saat itu, lingkungan sekitar sudah dalam kekacauan. Orang-orang melarikan diri ke segala arah. Lingkungan seperti itu bisa dikatakan sangat menguntungkan bagi mereka. Ketika mereka tiba di depan Lin Long dan melihatnya terbaring di tanah tanpa bergerak, kedua orang tersebut, yang mengira Lin Long sudah mati, tentu saja bersuka cita. Mereka tidak menyangka Lin Long, yang merupakan orang gila yang tangguh di mata kepala sekolah dan para tetua, bisa dengan mudah ditangani. Namun, saat salah satu dari mereka ingin naik dan memastikan apakah Lin Long benar-benar mati atau tidak, Lin Long, yang semula tergeletak di tanah, tiba-tiba terangkat. Segera setelah itu, seberkas cahaya pedang melintas dari tangannya dan menebas mereka berdua. Melihat pemandangan itu, keduanya tercengang. Namun, mereka berdua adalah martial lord yang telah mengalami ratusan pertarungan. Reaksi mereka tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Jadi, dalam sekejap, mereka mengaktifkan keterampilan bela diri pertahanan mereka. Mereka mengira keterampilan bela diri defensif mereka akan mampu memblokir serangan seperti itu, tapi mereka salah. Cahaya pedang tajam yang tampaknya memiliki beberapa warna berbeda langsung membelah tubuh mereka menjadi dua. Energi pedang itu sebenarnya sangat kuat. Ketika mereka terkejut, mereka kehilangan nyawa terakhir mereka. 327. Lin Xi'in, yang merangkak dari tanah, memandang Lin Long dengan tidak percaya. Dia tidak menyangka Lin Long sekuat ini. Dia bisa merasakan bahwa dua orang yang dibunuh oleh Lin Long pasti telah mencapai ranah martial lord. Bahkan jika Lin Long membuat mereka lengah dan bahkan menggunakan pedang rune, jika itu adalah martial lord lainnya, bagaimana mereka bisa melakukannya dengan mudah. Setelah terkejut, dia kembali tegang karena mereka mungkin punya teman di dekatnya. Jadi, dia segera berkata pada Lin Long, Suamiku, ayo cepat tinggalkan tempat ini. Lin Long, bagaimanapun, menggelengkan kepalanya dan berkata, Xi'in, jangan khawatir. Mereka tidak memiliki siapapun di sini. Dengan divine sensenya yang kuat, ketika dia benar-benar fokus, dia secara alami dapat mengamati situasi di sekitarnya. Selain itu, pada saat itu, masyarakat sekitar sudah mengungsi. Itu bagus. Lin Xi'in tidak bisa menahan nafas lega. Tidak lama kemudian, ketua aliansi alkemis, Luo Hong, membawa beberapa instruktur dan murid ke tempat kejadian. Melihat Lin Long berdiri di depan mereka tanpa cedera, batu di hati mereka pun terjatuh. Lin Long adalah masa depan aliansi alkemis. Mereka tidak ingin sesuatu terjadi padanya. Lin Long, apa yang sebenarnya terjadi? Saat Luo Hong bertanya, dia membungkuk dan memeriksa dua orang yang terbelah menjadi dua. Xi'in dan saya sedang bermain di pasar ketika kami tiba-tiba disergap oleh keduanya, kata Lin Long. Apakah kamu tahu siapa mereka? Tanya seorang guru. Saya tidak. Lin Long menggelengkan kepalanya. Meskipun dia menduga mereka berasal dari sekte pemilah Yin, setelah mencarinya, dia menemukan bahwa mereka tidak memiliki apapun yang dapat membuktikan identitas mereka. Jelas sekali bahwa dia siap mati setelah memasuki kota Stelarski. Pada saat itu, Luo Hong dan instruktur lain yang memeriksa tubuh dua orang di tanah menarik napas dalam-dalam. Dari kekuatan yang mereka gunakan tadi, mereka tahu bahwa mereka pasti memiliki kekuatan seorang martial lord. Namun, dua orang dengan kekuatan seperti itu terbunuh dalam satu serangan. Dari situ terlihat betapa kuatnya orang yang menggunakan serangan itu. Lin Long, apakah seseorang baru saja menyelamatkanmu? Tanya seorang guru. Dia hanya tidak mengira Lin Long sendirilah yang melakukannya. Bukan hanya dia, orang lain di sekitarnya juga sama. Ini karena Lin Long masih terlalu muda. Sangat jarang ada orang semuda itu yang memiliki keterampilan seperti itu. Terlebih lagi, performa Lin Long dalam alkimia sangat luar biasa. Karena orang yang berfokus pada alkimia jarang mencapai kemajuan besar dalam seni bela diri, mereka semakin tidak berpikir bahwa orang tersebut adalah Lin Long. Lin Xi'in tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Tuan, mentor, Lin Long lah yang membunuh mereka berdua. Apa? Setelah mendengar kata-kata Lin Xi'in, semua orang yang hadir langsung tercengang. Xi'in, apakah yang kamu katakan itu benar? Seseorang bertanya dengan tidak percaya. Mentor Wang, itu benar. Saya, Lin Xi'in, tidak akan pernah berbohong. Lin Xi'in sedikit cemberut. Baru pada saat itulah mereka sepenuhnya percaya padanya. Lin Long, aku tidak menyangka kamu memiliki penampilan yang luar biasa tidak hanya dalam alkimia, tetapi juga dalam seni bela diri. Sulit dipercaya. Saya telah menghabiskan banyak waktu dalam hidup saya untuk mempelajari alkimia sebelum akhirnya menjadi seorang instruktur. Namun, di sisi lain, Anda tampaknya tidak menghabiskan banyak waktu, namun Anda memiliki kinerja luar biasa dalam dua bidang berbeda ini. Saya aku yakin. Dalam sekejap, semua mentor menghela nafas. Pada saat itu, Luo Hong melihat ke arah mentor lain yang berjongkok untuk memeriksa situasi dan bertanya, adakah di antara kalian yang tahu dari sekte mana mereka berasal? Saya tidak bisa. Semua mentor menggelengkan kepala. Jelas, mereka berdua sudah siap. Luo Hong tidak bisa menahan alisnya. Kemudian, dia melihat ke arah Lin Long dan berkata, Lin Long, bisakah kamu menebak identitas mereka? Aku juga tidak bisa. Namun, aku punya konflik dengan dua orang dari sekte pengayak yin di alam misterius. Jadi, aku menduga mereka sangat mungkin dikirim oleh sekte pengayak yin, kata Lin Long. Lin Xi'in juga mengangguk. Itu benar, kami memiliki konflik dengan dua orang dari sekte penyaringan yin di alam misterius. Dia tidak mengatakan yang sebenarnya, yaitu salah satu dari mereka telah mati di tangan Lin Long. Jika itu masalahnya, maka sekte pengayakan yin adalah yang paling mencurigakan. Hanya kekuatan seperti sekte pengayakan yin yang mampu mengirimkan dua raja bela diri untuk membunuh kita pada saat yang bersamaan. Orang-orang di sekitarnya menganggukkan kepala. Hef, sekte pemilah yin terlalu meremehkan aliansi alkemis kita. Luo Hong mencibir. Ia segera berkata kepada para pembimbing yang hadir, Sampaikan perintahku. Mulai saat ini, kota bintang surgawi akan berada di bawah pengawasan ketat. Jika ada orang mencurigakan yang ditemukan, segera tangkap mereka. Pada saat yang sama, hubungi negara-negara besar di kota dan minta mereka mengirimkan ahli untuk mendukung kami. Saya tidak percaya bahwa sekte penyaringan yin dapat menyebabkan keributan di kota bintang surgawi kita. Iya. Kedua pembimbing yang membawai area ini langsung merespon, lalu berbalik dan melaksanakan perintah. Luo Hong menoleh ke arah Lin Long dan Lin Xi'in, dan berkata, Orang-orang dari sekte pemilah yin mungkin ada di sini untuk kalian berdua. Mengingat perilaku mereka yang biasa, saya khawatir mereka akan mengirim orang yang lebih kuat lagi untuk mengejar kalian berdua. Jadi, jangan tinggalkan kota bintang surgawi selama beberapa hari ke depan. Kami juga akan mengirim lebih banyak orang untuk melindungi Anda. Semua orang mengira Lin Long akan setuju. Namun tanpa diduga, Lin Long menggelengkan kepalanya dan berkata, Pemimpin persekutuan, masalah ini dimulai karena aku, jadi sebaiknya aku yang menanganinya sendiri. Alasan mengapa dia tidak pergi selama periode waktu ini adalah untuk menarik perhatian semua orang. Dengan begitu, kota bintang surgawi akan berada di bawah pengawasan ketat, dan tidak ada yang mudah terjadi pada Lin Xi'in. Sekarang setelah dia mencapai tujuannya, dia tentu saja harus berurusan dengan orang-orang itu. Tidak sopan jika tidak membalas. Dia, Lin Long, tidak mau duduk dan menunggu kematian. Mendengar kata-kata Lin Long, ekspresi luohong dan yang lainnya langsung berubah. Meskipun Lin Long tampak sangat kuat, sulit bagi dua tinju untuk melawan empat tangan. Jika sekelompok orang menyerangnya, dia akan dibunuh tidak peduli seberapa kuatnya dia. Tidak, kamu hanya membuang nyawamu sendiri. Ya, lebih baik tinggal di kota bintang surgawi. Dengan kekuatan kota bintang surgawi kita, mereka tidak akan bisa melancarkan serangan diam-diam seperti yang mereka lakukan hari ini. Pada saat itu, orang-orang itu mulai membujuk Lin Long. Lin Xi'in bahkan meraih lengan Lin Long dan berkata dengan cemas, Suamiku, kamu tidak bisa bertindak sembarangan seperti ini. Lin Long tersenyum, dan berkata, Presiden, Instruktur, dan Xi'in, jangan khawatir. Saya, Lin Long, tidak akan melakukan apapun yang saya tidak yakin. Melihat tekad Lin Long, Lin Xi'in berkata dengan wajah penuh tekad, Jika kamu akan keluar, aku akan pergi bersamamu. Jika kamu pergi, kamu akan lebih menjadi penghalang. Jadi, dengarkan aku dan tinggallah di kota bintang surgawi. Suamiku, kamu bisa kembali setelah membunuh mereka, kata Lin Long. Lin Long, jika kamu benar-benar ingin pergi, kami harus mengirim beberapa Marsial Lord untuk mengikutimu, kata Luo Hong. Lin Long menggelengkan kepalanya dan menolak. Jauh lebih fleksibel dan aktif jika orang-orang mengikutinya. Tidak peduli bagaimana dia membujuk mereka, mereka tetap tidak setuju. Pada akhirnya, Lin Long menggunakan kartu asnya. Jika mereka masih tidak setuju, dia akan meninggalkan aliansi alkemis. Melihat reaksi Lin Long, Luo Hong dan yang lainnya hanya bisa setuju tanpa daya. Adapun Lin Xi Yin, dia sudah berlinang air mata. Seolah-olah Lin Long akan mati. Lin Long menghiburnya untuk waktu yang lama sebelum dia menerima kepergiannya. Lin Long berangkat ke esokan paginya. Ketika dia pergi, dia tentu saja tidak akan membuat keributan besar. Tentu saja, dia tidak akan terlalu tertutup untuk menyelinap ke luar kota. Dengan begitu, orang-orang dari sekte pemilah Yin tidak akan bisa menemukannya, dan dia tidak akan bisa menarik perhatian mereka. Sebelum pergi, Lin Long terlebih dahulu melepaskan Raging Flame Beast dan Spirit Monkey untuk mengamati sekeliling. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia berjalan keluar dari pintu samping sendirian. Pada saat yang sama, rasa ilahinya meresap ke sekeliling seperti air raksa yang mengalir. Tidak lama setelah keluar dari gerbang kota, dia melihat seseorang mengikutinya dari jauh. Jelas sekali, itu adalah seseorang dari sekte penyaringan Yin yang berada di dekat pintu samping. Lin Long segera berjalan menuju hutan di depannya. Apalagi dia memperlambat langkahnya. Kemungkinan besar ada dua atau tiga, atau bahkan lebih. Karena itu, dia berencana untuk mengalahkan mereka satu per satu dan tidak memberi mereka kesempatan untuk mengepungnya. Dengan begitu, dia bisa mengurangi bahaya yang dihadapinya seminimal mungkin. Namun, tidak diketahui apakah itu karena dia membunuh mereka berdua dan memperingatkan mereka, orang itu juga melambat setelah melihat Lin Long memperlambat langkahnya. Dia sama sekali tidak punya rencana untuk mengejarnya secara langsung. Tampaknya mereka benar-benar menunggu bala bantuan. Lin Long berpikir. Tentu saja, dia tidak akan menunggu mereka mengelilinginya. Jadi, setelah melihat itu, dia segera mengaktifkan sayap birunya dan terbang ke arah mereka. Orang itu tidak menyangka Lin Long akan mengambil inisiatif untuk datang. Jadi, dia tetap di tempatnya. Lin Long tersenyum ringan saat melihatnya seperti itu, lalu mendarat di depannya. Itu adalah seorang pria parubaya berusia sekitar 40 tahun. Lin Long dapat langsung mengetahui bahwa dia memiliki kekuatan seorang Marsial Lord tingkat menengah. Kau membuatku takut. Kau bukanlah seorang Marsial Lord tahap akhir. Setelah melihat Lin Long beberapa kali, pria parubaya itu menghela nafas lega. Jelas sekali, ketika dia melihat Lin Long terbang di langit, dia mengira dia adalah seorang Marsial Lord tahap akhir. Baru setelah melihat sayap biru di punggung Lin Long barulah dia menyadari. Lin Long mengabaikannya dan mengeluarkan pedang Dewa Matahari Ungu. Itu hanyalah pedang jimat. Ketika dia melihat pedang Dewa Matahari Ungu milik Lin Long, jejak rasa jijik muncul di wajahnya. Sejujurnya, jika bukan karena Penatua Chang Yun menyuruhnya untuk berhati-hati dan menunggu semua orang berkumpul sebelum menyerang, dia pasti sudah mengejar Lin Long dan melawannya. Namun, ekspresinya dengan cepat berubah karena api spiritual muncul di pedang Dewa Matahari Ungu milik Lin Long. Terlebih lagi, sepertinya api itu bukan hanya satu jenis api spiritual saja, melainkan tiga jenis. Tiga jenis api spiritual, apa yang sedang terjadi, dia langsung tercengang. Sebelum dia bisa memahami apa yang sedang terjadi, pedang Lin Long menebas ke arahnya. Dia pikir dia bisa memblokirnya, tapi dia salah lagi. Aura pedang lawannya sangat kuat. Dalam sekejap, itu menembus energinya. Saat dia bereaksi, semuanya sudah terlambat. Aura pedang yang kuat telah menembus tubuhnya, menyebabkan dia kehilangan nyawanya dalam waktu singkat. Alasan kenapa dia bisa membunuh lawannya dengan satu serangan adalah karena kekuatan Lin Long awalnya lebih kuat dari lawannya. Dalam beberapa bulan di kota Bintang Surgawi, kekuatannya telah mencapai puncak peringkat tujuh Marsial Lord. Dia dua tingkat lebih tinggi dari lawannya. Selain penambahan pedang jimat dan tiga jenis api spiritual, kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat dari lawannya. Tentu saja, dia bisa membunuh lawannya dengan satu serangan. 328. Tepat pada saat itu, cahaya tiba-tiba muncul di punggung orang di depan. Sepasang sayap muncul di tubuhnya, lalu dia dengan cepat terbang menuju Lin Long. Mem, menggunakan energi yang sangat besar untuk membuat bulu. Seorang ahli di atas ranah Marsial Lord tahap akhir. Lin Long tersenyum ringan saat melihat itu. Segera setelah itu, sayap biru di punggungnya bersinar dan dia juga terbang. Dia tidak cukup bodoh untuk membiarkan dirinya dikepung. Orang yang menggunakan energi yang sangat besar untuk membuat bulu untuk mengejar Lin Long secara alami adalah Penatua Chang Yun, yang memimpin kelompok itu. Sebelumnya, dua orang yang memasuki kota bintang surgawi untuk menyelidiki situasi tiba-tiba meninggal, dan sekarang, setelah mereka keluar, orang lain dari pihak mereka telah meninggal. Tiga Marsial Lord mati secara misterius begitu saja. Tentu saja, dia, yang sangat terkejut, harus segera bergegas. Ketika dia melihat bahwa pihak lain benar-benar mampu mengubah kimisteriusnya menjadi bulu, ekspresinya segera berubah. Mungkinkah Lin Long adalah Marsial Lord tahap akhir? Tapi bagaimana dia bisa mundur di saat seperti ini? Tentu saja, bahkan jika Lin Long adalah seorang Marsial Lord tahap akhir, dia masih bisa menghadapinya karena dia juga ahli dalam bidang itu. Kalian berdua, bentuklah kelompok yang terdiri dari dua orang dan ikuti aku. Jangan bergerak sendiri. Setelah mengirimkan pesan mental itu kepada empat orang di belakangnya, dia mempercepat ke pakan sayapnya dan mengejar mereka dengan kecepatan tercepatnya. Meskipun Lin Long mungkin adalah seorang Marsial Lord tahap akhir, orang-orang yang ia bawa bersamanya juga bukan orang-orang biasa. Mereka semua berada di atas ranah Marsial Lord tahap pertengahan. Dua dari empat orang di belakangnya bahkan telah mencapai peringkat delapan Marsial Lord. Dalam situasi seperti itu, jika dua dari mereka bertemu Lin Long, setidaknya mereka bisa bertahan sampai yang lain datang menyelamatkan mereka. Tetapi jika itu adalah satu orang, maka akan berbeda. Sama seperti orang yang baru saja meninggal. Justru karena itu, Penatua Chang Yun meminta mereka untuk membentuk kelompok yang terdiri dari dua orang. Tentu saja, jika Penatua Chang Yun mengetahui bahwa dua orang yang memasuki kota bintang surgawi dibunuh oleh Lin Long dengan satu serangan, dia tidak akan berani melakukan itu. Setelah mengaktifkan kecepatan terbesarnya, Penatua Chang Yun menyadari bahwa dia semakin dekat. Ketika dia melihat dengan jelas sayap di punggung Lin Long, dia langsung menunjukkan senyuman karena Lin Long tidak menggunakan energi mendalam untuk membuat bulu. Sebaliknya, itu adalah pesawat yang tersegel Rune. Dengan kata lain, dia bukanlah seorang Marsial Lord tahap akhir. Jika itu masalahnya, akan sangat mudah baginya untuk menghadapi Lin Long. Dia percaya bahwa selama dia bisa mengejarnya, dia akan mampu menaklukkannya dalam waktu singkat. Lin Long, jika waktunya tiba, aku akan membuatmu membayar dengan darahmu. Tertawa dingin di dalam hatinya, dia mengejarnya dengan sekuat tenaga. Sepertinya dia menyadari bahwa dia semakin dekat. Ketika dia berada sekitar 500 kaki jauhnya, pihak lain benar-benar menarik sayapnya dan turun ke dalam hutan di bawah. Huff, kamu akan mati lebih cepat jika memasuki hutan, pikir Penatua Chang Yun dalam hati. Penatua Chang Yun sangat yakin dengan teknik pelacakannya setelah mengembara di wilayah tengah selama bertahun-tahun. Terlebih lagi, sebagai Marsial Lord tahap akhir yang sedang bersiap untuk menjadi Marsial Overlord, kekuatan rohnya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan lawannya. Menurutnya, memasuki hutan sama saja dengan mencari kematian. Penatua Chang Yun menatap siluet Lin Long di hutan saat dia turun ke arah Lin Long. Setelah mendarat, dia segera mengejar ke arah yang dikunci oleh Divine Sense-nya. 20 Zhang, 15 Zhang, 10 Zhang. Seiring berjalannya waktu, jarak antara Penatua Chang Yun dan lawannya semakin dekat. Namun, yang menyebabkan ekspresinya sedikit berubah adalah ketika jarak antara mereka sekitar 28 Zhang, aura lawannya menghilang secara misterius. Penatua Chang Yun bingung karena dia tidak bisa menentukan lokasi lawannya. Pada saat itu, yang bisa dilihatnya hanyalah hutan tak berujung di sekelilingnya. Mungkinkah dia bersembunyi di tempat yang bisa menghalangi Indra Ilahi? Penatua Chang Yun merasa itulah satu-satunya kemungkinan. Jadi, dia segera mulai mencari di sekitar. Ia yakin selama ia berhati-hati, ia pasti bisa menemukan tempat persembunyian lawannya. Pada saat itu, dia akan dapat menangkapnya dan membalaskan dendam orang-orang dari sektenya yang telah meninggal. Penatua Chang Yun tidak tahu bahwa saat dia dengan hati-hati mencari Lin Long, Lin Long telah terbang di atas kepalanya dan terbang ke arah datangnya. Apa yang ingin dilakukan Lin Long adalah melenyapkan empat orang di belakangnya terlebih dahulu, lalu menemukan Marsial Lord tahap akhir di depannya. Karena monyet roh dan binatang api mengamuk selalu berada di sisi keempat orang itu, Lin Long dengan cepat menemukan mereka. Selanjutnya mereka dibagi menjadi dua kelompok. Tentu saja, itu lebih cocok untuknya. Lin Long pertama kali terbang menuju kelompok yang dikejar oleh Raging Flambis. Ketika Lin Long mendarat di depan mereka, mereka berdua langsung terkejut. Namun, setelah melihat sayap biru di punggung Lin Long, mereka menghela nafas lega. Saya tidak tahu bagaimana Anda lolos dari kejaran Penatua Chang Yun, tetapi datang ke hadapan kami seperti ini hanya ingin mati. Jika kamu tidak ingin mati dengan kematian yang tidak sedap dipandang, serahkan saja dirimu. Dengan begitu, kita tidak perlu melalui banyak masalah. Setelah mereka berdua menghela nafas lega, mereka langsung membual tanpa malu-malu. Karena catatan dan Tian menyembunyikan kekuatan Lin Long yang sebenarnya, mereka, yang hanya mengira dia memiliki kekuatan paling banyak dari seorang Marsial Lord tingkat menengah, tentu saja tidak menaruh perhatian padanya. Lin Long bahkan tidak repot-repot berbicara. Dia mengeluarkan pedang ilahi matahari ungu. Ah, itu sebenarnya pedang rahasia yang sangat kuat. Melihat energi kuat yang melonjak tanpa henti setelah Lin Long mengeluarkan pedang ilahi matahari ungu, mata mereka langsung berbinar. Namun, karena satu orang dari sekolahnya telah meninggal, dan selain itu, pedang rahasia miliknya tampak sangat luar biasa, mereka tidak berani gegabuh. Satu demi satu, mereka menggunakan keterampilan bela diri mereka sendiri untuk menyerang Lin Long. Energi mendalam yang ditembakkan salah satu dari mereka memiliki nyala api biru yang sama-sama menyala, sedangkan kekuatan yang lain memiliki nyala api kuning tua. Dalam situasi di mana kekuatan mereka melampaui Lin Long, dan mereka juga memiliki api spiritual, mereka percaya Lin Long bahkan tidak bisa menerima satu serangan pun dari mereka. Namun, mereka segera menyadari bahwa mereka salah. Aura pedang Lin Long sangat kuat. Kekuatan orang yang bergegas maju terlebih dahulu langsung terpecah oleh pedang aura. Setelah itu, sisa kekuatan pedang aura bahkan membelah dadanya. Setelah mengeluarkan seteguk darah, orang itu tergeletak di tanah. Orang lain jauh lebih beruntung. Meskipun kekuatannya juga tidak mampu memblokir aura pedang Lin Long, karena gerakannya sedikit lebih lambat, dan selain itu, orang di depannya memblokir sebagian besar aura pedang. Aura pedang Lin Long hanya merobek pakaiannya dan meninggalkan luka kecil di tubuhnya. Lengannya. Meski begitu, dia begitu ketakutan hingga jiwanya terbang keluar dari tubuhnya. Segera, dia dengan cepat mundur ke belakang. Lawannya sangat kuat, dia tidak ingin bertukar pukulan dengannya lagi. Untungnya, Lin Long tidak mengejarnya. Hal itu membuat dia menghela nafas lega. Kemudian, saat perhatiannya sepenuhnya terfokus pada Lin Long, yang berada di belakangnya, bayangan hitam tiba-tiba muncul di depannya. Seekor viars bis tiba-tiba muncul di depannya. Saat dia sibuk, dia buru-buru menggunakan keterampilan bela diri pertahanannya. Namun, semuanya sudah terlambat. Bahkan sebelum dia menggunakan energi mendalamnya, viars bis sudah menggigit lehernya. Kemudian, rasa sakit yang luar biasa langsung menyebabkan dia pingsan. Viars bis ini secara alami adalah Raging Flame Bis yang mengikuti di belakang mereka. Meskipun Raging Flame Bis sangat kuat, ia masih jauh dari mampu menaklukkan dan membunuh lawannya dalam satu gerakan. Alasan mengapa orang ini jatuh cinta sepenuhnya karena dia terlalu bingung. Semua perhatiannya terfokus pada Lin Long, jadi bagaimana dia bisa memblokir serangan diam-diam Raging Flame Bis. Setelah menundukkan dan membunuh kedua orang ini, Lin Long terbang menuju dua orang lainnya di sisi lain. Kekuatan kedua orang ini mirip dengan dua orang yang baru saja dia bunuh. Oleh karena itu, setelah melakukan hal yang sama, Lin Long dengan mudah membunuh mereka. Hal ini terutama karena mereka berempat meremehkan Lin Long. Kalau tidak, mereka tidak akan dibunuh oleh Lin Long secepat itu. Setelah membunuh empat orang tanpa setetes darah pun, Lin Long memimpin binatang api mengamuk dan monyet roh menuju orang di depannya, yang juga adalah Penatua Chang Yun. Ketika dia tiba di belakang Penatua Chang Yun, Penatua Chang Yun masih seperti lalat tanpa kepala, mencari di area dalam radius 20 kaki. Ketika dia mendengar langkah kaki di belakangnya, dia berbalik dan melihat Lin Long berdiri di belakangnya. Baru pada saat itulah Penatua Chang Yun menyadari bahwa dia telah diperankan oleh Lin Long. Lin Long jelas telah meninggalkan tempat ini. Kenapa dia kembali? Mungkinkah? Dengan pemikiran ini, Penatua Chang Yun segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Bagaimana kamu meninggalkan tempat ini? Karena dia tidak dapat memahaminya, ini adalah pertanyaan pertama Penatua Chang Yun. Sederhana sekali. Itu karena kekuatan spiritualku berada di atas kekuatanmu, dan teknik kultifasiku istimewa. Aku bisa menyembunyikan aura di tubuhku, kata Lin Long dengan tenang. Kekuatan spiritualmu berada di atas milikku. Teknik kultifasimu sangat istimewa. Apakah menurut Anda saya adalah anak berusia 3 tahun? Penatua Chang Yun bertanya dengan curiga. Kekuatan Lin Long jelas tidak sekuat miliknya, namun dia mengatakan bahwa kekuatan spiritualnya berada di atas kekuatannya. Bukankah itu tidak masuk akal? Adapun teknik kultifasi khusus yang dapat menyembunyikan aura seseorang, Penatua Chang Yun tidak akan mempercayainya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Setelah hidup sekian lama, dia belum pernah mendengar teknik budidaya seperti itu di benua mutian. Lin Long tidak mau menjawabnya. Sebaliknya, dia berkata, kalian berasal dari sekte pengayakan Yin, kan? Ya. Penatua Chang Yun mengangguk, lalu menatap Lin Long dan berkata, apa yang kamu lakukan saat kamu pergi? Mengapa kamu kembali? Meskipun dia merasa Lin Long seharusnya berurusan dengan empat orang lainnya, menurutnya itu tidak benar. Bagaimanapun, Lin Long tidak mungkin membunuh mereka berempat dalam waktu sesingkat itu. Itu mungkin saja terjadi jika dia adalah seorang ahli di atas rilem Marsial Overlord. Tentu saja, aku pergi untuk berurusan dengan bawahanmu. Lin Long tersenyum tipis. Kemudian, dia dengan santai mengeluarkan beberapa token dari sakunya dan melemparkannya ke Penatua Chang Yun. Setelah menerima token ini, ekspresi Penatua Chang Yun segera berubah. Ini adalah tanda yang digunakan keempat orang untuk masuk dan keluar dari sekte penyaringan Yin. Sekarang setelah mereka muncul di tangan Lin Long, satu-satunya alasan adalah Lin Long telah membunuh mereka. 329. Anda pasti mempunyai pembantu, kata Penatua Chang Yun lagi. Setelah berbicara, dia dengan hati-hati melihat sekelilingnya. Di saat yang sama, kesadarannya menyebar ke segala arah. Dia takut dia akan disergap oleh kemungkinan ahli ketika dia melawan Lin Long. Lin Long mengabaikannya dan memberikan jawaban yang tidak relevan. Kamu dari sekte pengayakan Yin, kan? Meskipun semua petunjuk mengarah ke sekte pengayakan Yin, dia masih ingin memastikannya untuk terakhir kalinya. Ya, saya dari sekte pengayakan Yin. Kekuatan sekte pengayakan Yin kami bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh anak nakal seperti Anda. Oleh karena itu, Anda harus segera menyerah. Jika tidak, Anda akan dikutuk jika kami menangkap Anda. Penatua Chang Yun mencibir. Mungkinkah ini lebih lucu? Lin Long sedikit terdiam. Berapa banyak tetua yang dimiliki oleh sekte pengayakan Yinmu? Siapa ketua sektenya? Seperti apa kekuatannya? Lin Long bertanya lagi. Anak nakal, kamu sudah bersiap untuk menemui Raja Neraka. Apa gunanya memberitahumu hal ini? Kamu hanya perlu tahu bahwa aku adalah Raja Bela Diri tahap akhir. Setelah memastikan bahwa tidak ada ahli di sekitarnya, batu di hati Penatua Chang Yun menghilang. Saat suaranya memudar, dia mengacungkan pedang rahasianya dan menyerang Lin Long. Saat pedang jimat menembus ke depan, pedang itu terbakar dengan api merah. Penatua Chang Yun sangat percaya pada pedang jimat dan api spiritualnya. Terutama api batu merah-merah. Itu adalah api spiritual yang membuatnya sangat bangga karena itu adalah api spiritual yang berada di peringkat 30 teratas dalam api spiritual di benua Mutian. Dia percaya bahwa begitu api spiritual dan pedang jimat muncul, dia pasti bisa membunuh lawannya. Sejujurnya, jika bukan karena ketakutan para ahli, jika bukan karena fakta bahwa empat orang lainnya sudah mati, dia pasti tidak akan mengeluarkan pedang jimat dan api spiritualnya dalam sekejap. Menurutnya, ini hanya menggunakan palu godam untuk memecahkan kacang. Melihat pedang panjang lawannya menusup ke arahnya, Lin Long juga mengeluarkan pedang ilahi Falet Sun miliknya di saat yang bersamaan. Ketika pedang ilahi matahari ungu muncul, energi yang murni yang kuat menyebabkan jantung Penatua Chang Yun melonjak tanpa bisa dijelaskan. Itu pastinya adalah pedang jimat yang kuat. Pemikiran seperti itu segera muncul di benaknya. Berpikir tentang bagaimana dia bisa mendapatkan pedang rahasia setelah mengalahkan lawannya dan menukarnya dengan pedang rahasia di tangannya, dia segera menjadi bersemangat. Pada saat itulah ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia menemukan bahwa sepertinya ada beberapa jenis api spiritual yang menyala di permukaan pedang rahasia lawannya. Ada api putih pucat, api emas, dan bahkan api ungu di dalamnya. Bagaimana bisa ada tiga jenis roh api? Dia sangat terkejut. Pengalaman dan wawasannya tidak ada bandingannya dengan empat orang lainnya. Oleh karena itu, dia dapat langsung mengetahui bahwa Linlong memiliki tiga jenis api spiritual. Tidak peduli berapa banyak api roh yang dimiliki orang lain, mereka hanya dapat menggunakan paling banyak satu. Bagaimana mereka bisa seperti Linlong, yang bisa menggunakan tiga sekaligus. Terlebih lagi, bagaimana api spiritual bisa diperoleh dengan begitu mudah? Ambil api spiritualnya sebagai contoh. Itu adalah jenis api spiritual yang akhirnya dia peroleh setelah menghabiskan 30 tahun dan membayar harga yang tak terhitung. Saat dia masih sok, kedua pedang rahasia itu bertabrakan. Penatua Chang Yun segera merasakan kekuatan dahsyat datang dari pedang rahasia lawannya. Segera setelah itu, dia dikirim terbang beberapa meter jauhnya oleh pasukan tersebut. Untungnya, dia sudah siap. Kalau tidak, dia akan jatuh ke tanah dalam kondisi yang menyedihkan. Tiga jenis api spiritual. Masing-masing dari mereka memiliki energi yang sangat besar. Beberapa dari mereka bahkan memiliki kemampuan melahap. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan api spiritual miliknya. Setelah melakukan kontak, Penatua Chang Yun dapat merasakan kekuatan api spiritual lawannya. Selain kekuatan api spiritual, pedang rahasia itu juga tampaknya memiliki energi yang tak ada habisnya. Berat, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak api spiritual dan mendapatkan pedang rune seperti itu? Bagaimana kamu bisa menggabungkan semua api spiritual ini bersama-sama? Ekspresi wajah Penatua Chang Yun sangat rumit. Ada ketakutan, iri hati, dan keterkejutan. Yang lain pasti berterima kasih kepada surga karena telah memperoleh satu hal. Namun, Linlong memiliki banyak hal yang membuatnya iri. Dia sangat iri sampai dia akan menjadi gila. Apakah kamu ingin tahu? Namun, kamu tidak lagi memiliki kesempatan. Linlong tersenyum tipis. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba melompat dan menebas pedang Dewa Matahari Ungu di tangannya ke arah Penatua Chang Yun. Sangat khawatir, Penatua Chang Yun buru-buru mengangkat pedang rahasia di tangannya untuk memblokir serangan itu. Energi kuat pada pedang rahasia Yang Fan menyebabkan dia buru-buru menunjukkan kekuatan penuhnya. Namun, dia masih tidak bisa memblokir pedang Yang Fan. Dengan suara retak, pedang rahasia di tangannya langsung dipatahkan oleh pedang Dewa Matahari Ungu milik Linlong. Ukulan mundur yang kuat bahkan mengguncang organ internalnya hingga terjatuh. Sangat khawatir, seluruh tubuh Penatua Chang Yun bergoyang sejenak sebelum dia buru-buru berdiri dan melarikan diri ke belakang. Dengan pedang rahasianya yang sudah patah, bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawan Lin Fan? Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melarikan diri. Namun, dia sudah panik dan terluka. Bagaimana mungkin dia bisa lolos? Bahkan sebelum dia bisa melarikan diri beberapa kaki, tubuhnya tertusuk oleh pedang Linlong. Segera setelah itu, jejak penelusuran rahasia tiba-tiba terbang keluar dari tubuh Penatua Chang Yun. Linlong tidak bergerak. Sebaliknya, dia menyaksikan rune itu menghilang. Pada saat yang sama, di belakang istana Sekte Pemilah Yin, beberapa tetua, Master Sekte Kinzong, serta Nabi Wu King, melihat Penatua Chang Yun jatuh ke tanah dan mati. Astaga, bocah itu benar-benar membunuh Penatua Chang Yun. Bagaimana dia melakukannya sendirian? Apakah dia sudah mencapai ranah Marsial Overlord? Tidak mungkin. Dengan usianya, bagaimana dia bisa berkultivasi ke alam Marsial Overlord? Kemungkinan besar dia memiliki semacam harta karun. Para tetua yang melihat pemandangan itu berteriak kaget. Setelah gambar itu menghilang, mereka langsung terdiam. Tetua Chang Yun telah meninggal, yang berarti bahwa enam ahli di atas alam Marsial Lord tingkat menengah yang mengikutinya juga telah meninggal. Bahkan di Sekte Pengayakan Yin, orang-orang itu adalah kekuatan yang sangat kuat. Namun, mereka semua mati karena seorang pemuda, Linlong. Setelah beberapa lama, seseorang bertanya, Sekte, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita tetap mengejarnya? Apakah menurutmu dia akan melepaskan kita jika tidak? Qin Zhong mencibir, dia bisa melihat dinginnya dan kebencian di mata Linlong. Kata-kata Qin Zhong segera membuat orang tua itu terdiam. Karena itu masalahnya, kami hanya dapat mengirimkan lebih banyak orang untuk mengejarnya. Karena dia bahkan telah membunuh tetua Chang Yun, kami hanya dapat mengirimkan ahli di atas alam Marsial Overlord untuk menghadapinya, kata sesepuh lainnya. Segera, para tetua mengalihkan pandangan mereka kepada mereka yang telah mencapai ranah Marsial Overlord. Meskipun ada banyak tetua, hanya ada tiga dari mereka, termasuk Sekte Master Qin Zhong, yang berada di ranah Marsial Overlord. Sekte, biarkan aku, Song Ping, menanganinya. Pada saat itu, seorang tetua jangkung berdiri. Baiklah, aku serahkan tugas ini padamu. Qin Zhong mengangguk. Saya menyarankan agar kita membiarkan penatua Shen Yuan mengikuti penatua Song, kata orang lain. Itu benar, penatua Shen bijaksana dan banyak akal. Dengan kekuatan penatua Song, kita pasti bisa membunuh Linlong. Saya setuju. Saran orang itu langsung disetujui oleh yang lain. Setelah mendengar rekomendasi semua orang, Shen Yuan segera berdiri. Karena semua orang telah merekomendasikanku, maka aku akan pergi bersama Elder Song. Shen Yuan jauh lebih muda dari para tetua lainnya. Dia tampak berusia empat puluhan. Baiklah, senyuman segera muncul di wajah Qin Zhong. Dengan kekuatan Elder Song dan kecerdasan Elder Shen, dia tidak perlu khawatir tidak bisa membunuh Linlong. Tidak ada waktu yang terbuang. Kita harus bergegas ke kota bintang surgawi sesegera mungkin. Jika tidak, akan sulit menemukan Linlong begitu dia meninggalkan kota bintang surgawi, kata tetua Shen. Kalau begitu ayo berkemas dan bergegas ke kota bintang surgawi. Penatua Song mengangguk. Baiklah, silakan. Qin Zhong melambaikan tangannya. Kedua tetua itu menangkupkan tinju mereka dengan hormat dan segera berjalan keluar Aula. Setelah itu, para tetua lainnya juga meninggalkan Aula. Setelah mereka semua pergi, Qin Zhong menoleh ke Wu Qing dan bertanya, Wu Qing, apakah kamu punya saran? Saran saya tetap sama. Kita harus berusaha sebaik mungkin untuk menghilangkan kebencian di antara kita, kata Wu Qing. Mendengar kata-kata Wu Qing, Qin Zhong langsung mengerutkan kening. Bagaimana sekte pengayakan Yin bisa menghilangkan kebencian di antara mereka pada saat ini? Melihat ekspresi Qin Zhong, Wu Qing berkata, jika master sekte harus menghadapinya, mungkin ada kebutuhan untuk menggunakan beberapa metode tercelah. Metode tercelah. Saya baru-baru ini menggunakan delapan trigram untuk membuat ramalan dan menemukan bahwa tampaknya ada kesengsaraan dalam kehidupan orang ini, kata Wu Qing. Kesengsaraan apa? Qin Zhong bertanya dengan rasa ingin tahu. Wanita. Wanita, apakah maksudmu kita harus menggunakan wanita untuk merayunya? Qin Zhong bertanya. Jika memungkinkan, kita bisa melakukannya. Wu Qing mengangguk. Setelah memikirkannya, Qin Zhong berkata, Xiaoyu tampaknya menjadi satu-satunya murid yang kuat di sekte pengayakan Yin kita. Namun, kekuatan Xiaoyu jauh lebih rendah daripada orang itu. Qin Xiaoyu, tidak apa-apa. Terlebih lagi, dia mungkin telah bertarung dengan orang itu di dunia rahasia dan memiliki pemahaman tentangnya. Mengenal dirimu sendiri dan mengetahui musuhmu mungkin bisa mengejutkannya, kata Wu Qing. Baiklah, kalau begitu ayo kirim Xiaoyu. Saya yakin dia akan segera kembali ke sekte. Qin Zhong mengangguk. Namun, tidak aman mengirim Qin Xiaoyu sendirian, kata Wu Qing. Wu Qing, saran apa lagi yang kamu punya? Qin Zhong tidak bisa tidak melihat ke arah Wu Qing. Kali ini, Wu Qing hanya mengucapkan tiga kata, si Tu Feng. Maksudmu kakak mudaku, ekspresi Qin Zhong berubah. Itu benar. Namun, suster junior mempunyai konflik besar denganku beberapa tahun yang lalu. Dia telah meninggalkan sekte karena marah. Qin Zhong menggelengkan kepalanya. Master sekte, demi sekte tersebut, Anda harus melakukan perjalanan ini. Ketika saatnya tiba, dia mungkin muncul demi sekte tersebut, kata Wu Qing. Namun, Penatua Song dan Penatua Sen mungkin bisa menghadapi orang itu, kata Qin Zhong. Wu Qing tidak mengatakan apapun. 330. Kepala sekte, Qin Xiaoyu meminta audiensi. Pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari luar. Qin Zhong tidak menyangka Qin Xiaoyu akan kembali ke sekte segera setelah dia berbicara. Dia segera berkata, biarkan dia masuk. Setelah masuk, Qin Xiaoyu berlutut di depan Qin Zhong. Qin Zhong menghela nafas, lalu berkata, berdiri. Ini bukan salahmu. Terima kasih, Kepala Sekte. Setelah berbicara, Qin Xiaoyu berdiri dan diam-diam berdiri di depan Qin Zhong. Melihat Qin Xiaoyu, Qin Zhong merasa dia sepertinya telah sedikit berubah. Dengan hubungannya yang biasa dengan Su Yuande, dia seharusnya segera memintanya, Kepala Sekte, untuk mengirim orang untuk membalaskan dendam Su Yuande. Namun, dia merasa reaksi Qin Xiaoyu berbeda dari sebelumnya karena keterkejutan yang diterimanya. Jadi, dia tidak memikirkannya dan berkata, Xiaoyu, Penatua Song dan Penatua Sen sedang bersiap untuk pergi ke wilayah tengah untuk menghadapi Linlong, yang membunuh senior Yuan De Anda. Kemudian, Wu Qing dan saya mendiskusikannya dan merasa bahwa kamu juga harus pergi bersama mereka. Mendengar kata-kata itu, tubuh Qin Xiaoyu jelas bergetar. Lalu, dia berkata, Kepala Sekte, apa yang kamu ingin aku lakukan? Kamu bisa berpura-pura takluk oleh pesonannya dan mendekatinya. Lalu, carilah kesempatan yang cocok untuk membunuhnya. Aku mendengar dari Wu Qing bahwa Linlong mempunyai malapetaka dalam kedekatannya dengan wanita. Itu sebabnya aku ingin kamu melakukan ini, kata Qin Zhong. Ini, Qin Xiaoyu langsung tercengang. Ada apa, Xiaoyu? Apakah ada masalah? Qin Zhong segera bertanya. Tidak, Qin Xiaoyu dengan ringan menggelengkan kepalanya. Qin Zhong tidak bisa menahan nafas. Aku tahu ini menyulitkanmu, tapi demi masa depan Sekte, kamu harus melakukan ini. Kamu harus tahu bahwa karena Linlong, tujuh Raja Beladiri telah mati di tangannya. Apa, Qin Xiaoyu membelalakan matanya tak percaya. Setelah kembali ke sekolah, dia langsung datang ke istana. Dia sama sekali tidak tahu bahwa tujuh Marsial Lord di sekolah mati di tangan Linlong. Qin Zhong segera menceritakan semuanya secara detail. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Qin Xiaoyu meredup. Kemudian, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan sangat tegas, Kepala Sekte, saya berjanji akan menyelesaikan misi ini. Itu bagus. Qin Zhong menganggup dan berkata, Kalau begitu cepat bersiap-siap, mungkin kamu bisa menyusul Elder Song dan yang lainnya. Ya, setelah membungku hormat, Qin Xiaoyu berbalik dan berjalan keluar. Xiaoyu tidak buruk. Melihat punggung Qin Xiaoyu, Qin Zhong menganggupkan kepalanya sebagai penegasan. Namun, Master Sekte, kamu masih harus melakukan perjalanan ke Yue Tian Shan, kata Wu Qing. Senyuman pahit segera muncul di wajah Qin Zhong saat dia berkata, Wu Qing, saya mengerti. Jangan khawatir, saya akan pergi sekarang. Tidak lama kemudian, Qin Zhong keluar dari Aula Utama dan menuruni gunung. Karena kenyataan bahwa Qin Zhong sering sendirian, para murid Sekte Pemilah Yin tidak terkejut melihatnya meninggalkan Sekte sendirian. Sekte Pengayakan Yin tidak jauh dari Gunung Puncak Tinggi. Untuk makhluk kuat seperti Qin Zhong, dia hanya membutuhkan waktu yang diperlukan untuk membakar dupa untuk tiba. Namun, jarak pendek ini terasa seperti selamanya baginya. Gunung Puncak Tinggi hanyalah sebuah gunung kecil dan tidak terlalu terkenal. Ada sebuah biara kecil di gunung yang hanya memiliki sekitar selusin biarawati. Sejak dia berkonflik dengan adik perempuannya, dia tinggal di sana untuk berkultivasi. Sesampainya di pintu masuk biara, seorang biarawati langsung berlari ke dalam biara dengan panik. Setelah beberapa saat, seorang biarawati berusia empat puluhan keluar dengan membawa kocokan ekor kuda di tangannya. Dermawan Qin, biara ini tidak menerimamu. Silakan pergi, kata biarawati parubaya dengan acuh tak acuh. Qin Zhong tahu bahwa dia adalah kepala biara di biara ini. Nama buddhisnya adalah Debu Jatuh. Tuan Debu Jatuh, saya, Qin Zhong, tidak punya pilihan. Sekte pengayakan Yin menghadapi masalah yang merepotkan baru-baru ini dan saya membutuhkan bantuan adik perempuan saya. Qin Zhong tersenyum pahit. Dermawan Qin. Falingdas masih ingin mengatakan sesuatu, tapi suara dingin namun terdengar sangat manis terdengar di belakangnya. Tuan, izinkan saya berbicara dengannya. Segera setelah itu, seorang wanita seperti peri berpakaian putih keluar. Melihat wanita ini, senyuman langsung muncul di wajah Qin Zhong. Adik perempuan. Falingdas menganggup dan tidak mengatakan apapun lagi. Sebaliknya, dia berbalik dan berjalan kembali ke dalam. Wanita berpakaian putih, si Tu Feng, menggelengkan kepalanya dan berkata, Dermawan Qin, kamu dan aku bukan lagi kakak laki-laki dan perempuan. Tolong jangan panggil aku seperti itu di masa depan. Dia tampak berusia dua puluhan, jauh lebih muda dari Qin Zhong. Adik junior, beberapa tahun yang lalu, aku mengusir adikmu yang bersumpah keluar dari sekte penyaringan Yin, menyebabkan dia bertemu dengan seorang pencuri dan mati. Ini semua salahku. Kakak senior telah bertobat selama beberapa tahun terakhir. Aku tahu itu dosaku berat, jadi aku tidak meminta pengampunanmu. Qin Zhong tersenyum pahit sambil melihat si Tu Feng. Beberapa tahun yang lalu, karena kekeras kepalaannya, saudara perempuan angkat si Tu Feng mengalami kecelakaan seperti itu. Akibatnya, si Tu Feng membencinya dan meninggalkan sekte penyaringan Yin untuk datang ke biara ini. Karena kakak senior tidak meminta maaf, lalu mengapa kamu datang ke sini? Wajah si Tu Feng tanpa ekspresi, seolah masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Sekte pengayakan Yin telah menghadapi masalah yang menyusahkan. Ceritanya panjang, setelah menghela nafas, Qin Zhong menceritakan semuanya secara detail. Mendengar bahwa sekte pengayak Yin telah kehilangan seorang jenius dan tujuh raja bela diri tahap akhir dalam beberapa hari, si Tu Feng, yang tidak lagi menganggap dirinya sebagai bagian dari sekte pengayak Yin, mengungkapkan ekspresi terkejut. Melihat ekspresi si Tu Feng, Qin Zhong buru-buru berkata, Saudari muda, melihat bahwa kamu pernah menjadi murid kesayangan guru, tolong bantu sekte pemilah Yin dan saya kali ini. Wajah si Tu Feng menjadi dingin. Mereka hanya memiliki kekuatan seorang Marsial Lord tingkat menengah. Dermawan Qin, sebagai Marsial Overlord, apakah kamu khawatir mereka akan menyerang sekte penyaringan Yin? Adik junior, sejujurnya, ini adalah rencana Nabi Wu Qing, kata Qin Zhong. Wu Qing, mendengar ini, ekspresi si Tu Feng langsung berubah. Sebagai seorang utusan, Wu Qing adalah seseorang yang bahkan sangat dihormati oleh tuannya ketika dia masih hidup. Karena Wu Qing mengatakan hal seperti itu, dia pasti punya alasannya sendiri. Tidak heran jika Qin Zhong datang meskipun dia tahu dia membencinya. Adik perempuan, bagaimana menurutmu? Qin Zhong buru-buru bertanya. Demi guru, saya akan mempertimbangkannya. Namun, saya tidak akan muncul sebagai anggota sekte pengayakan Yin lagi. Saya harap Dermawan Qin akan mengingat hal ini, kata si Tu Feng. Tidak masalah. Wajah Qin Zhong segera menunjukkan ekspresi gembira. Tidak masalah selama si Tu Feng muncul. Adapun apakah dia akan muncul sebagai anggota sekte pengayakan Yin atau tidak, dia tidak terlalu peduli. Baiklah, Dermawan Qin, silakan kembali. Saya akan mempertimbangkannya sebentar lagi, kata si Tu Feng lagi. Meskipun kakak mudanya mengatakan bahwa dia akan mempertimbangkannya, dia tahu bahwa dengan kepribadian kakak mudanya, dia sudah memikirkan bagaimana harus bertindak meskipun dia mengatakannya. Tentu saja, masih ada hal penting yang tidak dia katakan. Jadi, dia berkata lagi, namun, kakak muda, masih ada yang ingin kukatakan. Apa itu? Wu Qing mengatakan bahwa Lin Long akan menghadapi bencana jika menyangkut wanita. Jadi, dia berharap suster junior akan menggunakan kecantikan di saat-saat kritis, kata Qin Zhong dengan sedikit canggung. Alis halus si Tu Feng segera berkerut ketika dia mendengar kata-kata itu. Batuk, 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 kakak muda, kamu bisa mempertimbangkannya sendiri jika waktunya tiba. Aku akan pergi dulu. Setelah berbicara, Qin Zhong dengan cepat berbalik dan berjalan menuruni gunung. Dia sudah mengatakan apa yang perlu dia katakan. Dia tidak ingin menunggu kemungkinan ledakan kemarahan adik perempuannya.